Kamu gak suka ya? Kalo aku bilang cantik, iya? Ya ampun, Marvel. Semua wanita juga pasti suka banget kalo dibilang sama orang yang dia suka itu cantik. Hah? Maksudnya? Kenapa sih sih? Mbak, mbak jujur ya sama aku, mbak suka ya sama Marvel? Kamu nih ngomong apaan sih? Jangan ngaco deh. Habisnya aku perhatiin perlakuan mbak sama Marvel itu berlebihan. Gak kayak atasan sama bawahannya. Berlebihan apanya sih? Aku gak pernah ngebedain siapapun kok. Antara kamu, Marvel, Ronnie, semuanya sama. Tapi, Marvel ini kan juga karyawan aku, bawahan aku, dan dia butuh bantuan yaudah aku bantulah sekarang. Mbak care sama Marvel karena mbak dititipin ya sama Pak Surya. Untuk jagain Marvel. Kamu pikir Marvel itu anak kecil apa ha? Pake dititip-titipin segala. Aku ngebantuin dia sekarang karena aku yakin, Marvel itu punya potensi yang besar untuk jadi orang hebat. Gayanya aja yang selengean gitu, yang nyebelin, yang konyol, yang kayaknya gak pernah serius. Tapi aku yakin kalo dia serius sedikit, dia pasti bisa maju. Dia pasti bisa jadi orang yang besar. Gimana menurut kamu, iya gak? Bener juga tuh mbak. Marvel kan tipe-tipe orang pegajak keras. Tahan banting lagi. Makanya, pikiran kamu tuh gak boleh negative thinking, harus positive thinking. Sorry deh mbak. Eh, ini pada ngomongin aku ya, aku denger fail-fail apa sih? Iya, iya kan? Iya, iya kan? Iya, iya kan? Iya, iya kan? Nah, iya siapa yang latah. Latah sama kaget tuh beda, sob. Gila lo. Emang apaan bedanya? Nih ya, kalo latah, ngikutin gerak-gerak, misalnya buka baju. Buka baju. Kalo kaget, ya kaget. Namanya gue orang lagi konsentrasi, ngerti kan? Kayaknya, rajin banget nih. Di kantin begini masih ya, baca buku. Ya, bukan kayak gitu ya. Buku itu kan gue udah nge-ilmu ya. Gue harus belajar lah. Kalo enggak, dorong anda di mana sih, gue malas sekali. Kayaknya mati suka deh sama lo. Mulai nih, sotoy. Emang lo dukun? Sotoy mana lo? Ya iyalah, gue tau. Abis perilakunya dia ke lo tuh, gak kayak atasan kebawahan. Ya, kayak orang pacaran gitu dah. Hehehe. Menurut lo? Kayaknya sih, iya sih. Lo juga suka kan sama dia? Kau tau? Bener kan lo suka sama dia? Shhh, apaan sih lo? Jangan kenceng-kenceng, kenapa sih? Udah nanti, pengen dengerin gak enak. Weh, perhatian semua ini. Gak marah banget. Siapa? Siapa? Hai, kalian berdua tuh lagi ngapain sih? Kamu ngapain gitu-gituin mulutnya si Rehan? Enggak, Bu. Norah. Dia mau azan di sini. Azan di masjid kali. Yeay. Ayy, apa sih? Gak ada lo kok. Serius. Oh, kira Ayla yang ngomongin aku. Alah. Kau aja. Enggak, Bu. Serius azan. Ehm... 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 Oh... Cewe! Hebe aja. Keperang, cewe. Keperang, ya. Keperang, ya. Gimana ya? Ya, kayaknya gak bisa deh. Hah? Kok gitu sih? Tumben, biasanya kamu yang nawarin aku. Hah? Ada apa nih? Tuh kan, Aditya udah SMS aku. Terus hari ini aku juga ada janji mau ketemuan sama meyadit. Oh, mau pergi sama meyadit. Yaudah deh. Aku mau kayak si aja kali ya. Udah. Ketemu mamanya Aditya lagi. Pasti mau ngomongin masalah pernikahan lagi deh. Mungkin boring aja. Marvel. Sebenernya kamu niat gak sih ketemuan sama aku sekarang? Loh. Kan kamu yang ngajakin aku sini. Aku juga harus belajar, ya kan? Ya kalo niat, kenapa kamu baca buku? Loh, emang kenapa? Aku kan harus belajar. Kan kamu tahu aku ada tes. Ya kan? Ih. Kok main tutup aja sih? Ya elah, orang belum ditandain main tutup-tutup aja. Ntar bingung dong. Marvel. Udah lah. Kamu gak usah dengerin kata-katanya melati. Gak usah belajar. Kenapa sih? Kamu ini kan anaknya bos, tuh pasti lolos. Emang aku anak bos. Emang kenapa? Tapi kan aku buat tipik kayak gitu. Aku gak mau yang kayak manfaatin-manfaatin. Dan aku mau usaha sendiri. So? Terus gimana? Aku belajar. Udah lama ya? Kita gak makan bertiga kayak gini? Iya, mah. Melhatikan lagi sibuk. Iya, tante. Maaf ya. Akhir-akhir ini kerjaan saya numbuk banget. Kalo masalah pekerjaan sih gak akan pernah selesai, Mel. Tapi gimana dengan tanggal pernikahan kalian? Kalian sudah menentukan tanggalnya? Aku sama Melati masih nyari tanggal baik ya, mah. Kalo kalian kesulitan, biar kita orang tua saja yang menentukan tanggalnya. Nanti tante tinggal bilang ke mama dan papa kamu. Iya, Mel? Jangan, tante. Gak usah. Biar aku sama Aditi aja yang ngurusin semuanya. Iya kan, Dit? Iya, mah. Pokoknya mama tenang aja. Mama baru akan tenang kalo kalian berdua sudah menikah. Jangan, jangan kau menolak cintaku. Jangan, jangan kau ragukan hatiku. Jangan, jangan kau ragukan hatiku. Jangan, jangan kau menolak cintaku. Jangan, jangan kau ragukan hatiku. Pak, kok bongong aja sih? Kangen sama mama. Loh, mama? Melati? Kok udah pulang tapi gak bilang-bilang dulu sih? Kalo misalnya mama bilang kan Melati bisa jemput mama. Mama tau, kamu pasti sibuk. Makanya mama gak mau ngerepotin kamu. Tapi kan seharusnya kalo mama pulang itu disambut dengan baik. Bukannya malah diomel-omelin. Mama sama papa udah berantem lagi. Eh, Mel. Liat deh muka mama. Ada yang berubah gak? Hmm, lebih cantik sih. Lebih fresh. Terus lebih keliatan muda juga. Malah putihan deh. Udah gak usah kayak gitu-gituan, ngabisin duit. Kalo udah tua ya tua aja. Gak usah dimudah-mudah yang segala. Tuh, Mel. Liat papa kamu. Bisanya cuma marah-marah aja. Pa, denger ya. Ini tuh gak pake uangnya papa. Jadi papa gak usah khawatir. Ini semuanya yang bayar Aurel. Oh. Jadi Aurel yang ngajak mama ke salon? Tapi kok sekarang muka papa kusut? Gak tau tuh. Papa tuh lagi bingung sama keputusannya sendiri. Waktu itu kan papa pengen Aurel jadi istri yang baik. Yang mandiri. Nah, sekarang nih Mel kamu tau gak? Si Aurel itu udah pecat pembantu. Dan dia bilang dia bisa handle semua urusan rumah tangga. Tuh. Ya ampun, Ma. Jujur, Ma. Aurel itu sama sekali gak bisa masak. Dan waktu mama pergi, kita tuh terpaksa makan masakan yang sama sekali gak ada rasanya. Abis, kita harus dimana dong? Aurel. 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 Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aurel. Marvel. Kamu habis dengan sama Keisha ya? Hah? Apa aku tau sih? Dugun ya. Gimana pergembangan hubungan kamu sama Keisha? Keisha itu calon menantu idaman, Sur. Dia udah cantik, pintar, baik, hormat lagi sama orang tua. Iya kan, Gi? Eh, iya, Bu. Bagus. Sekarang saya lega. Marvel. Sekarang kamu cari cincin tunangan buat Keisha. Cincin tunangan? Kalau kamu belum paham, minta temenin sama mama kamu, ya? Dan kamu beli cincinnya juga harus yang bagus, yang mahal. Jangan bikin malu oma loh. Sama keluarganya Keisha ya. Kamu juga harus minta maaf sama keluarganya Keisha. Karena anaknya mau sama kamu. Anak yang gak jelas gitu. Hah? Aku anak gak jelas? Oma. Oma mendingin pakai kacamata deh. Mungkin Rabun kali udah tua. Aku jelas tau. Apa? Aku tunangannya gak sekarang-sekarang dulu deh. Ya. Aku mau ngumpulin duit dulu buat beli cincinnya. Ya kan? Gampang. Ya ampun, Marvel. Kalau nungguin kamu ngumpulin duit beli cincin, keburu nenek-nenek dong Keisha-nya. Hah? Ya oma. Kalau dia udah nenek-nenek, ya aku gak mau tunang sama dia. Tunang sama oma aja. Sama aja, kan? Enggak lah oma, mana mungkin aku tunang sama oma. Ya kan? Oma kan oma aku. Ya kan oma? Pecanda oma. Nikah, nikah. Nikah. Kenapa sih? Semua anggap aku tuh cocok banget nikah sama Aditya. Padahal sampai detik ini juga, perasaan aku ke Aditya tuh masih gak jelas. Ya ampun, Bu. Pagi-pagi kau mukanya udah kusut banget sih. Belum di setrika ya? Mbaknya kemana emang? Mau kau setrika? Buku yang kemarin udah selesai belum dibacanya? Kenapa sih Bu pagi-pagi bahas buku? Yaelah. Ya belum lah. Tau kan tebelnya kayak gimana aku juga udah usaha. Beneran aku udah usaha. Pokoknya aku gak mau tau. Buku yang kemarin itu harus kamu selesain. Dan ini ada satu buku lagi, harus kamu selesain juga sebelum tes itu dimulai. Marvelle? 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 Udah deh gak usah pura-pura. Marvelle? Woi! Bangun woi! Marvelle? Masa gitu doang pingsan sih? Em... yaudah deh. Kalo gitu... Aku seru sakpam aja ngangkat kamu ke rumah sakit. Ah jangan buku! Dada! Kau gadis bu yang manis. Coba liat aku disini. Disini ada aku yang sayang. Ih! Jadi kamu tuh cuma pura-pura ya? Cuma ngebohongin aku doang ya? Ya... Kan aku udah bilang bu. Kayaknya mendingin aku di ini deh. Di apa? Disuruh belian genteng deh. Daripada baca buku sebelah kayak gitu-gitu. Aku capek. Gak bisa. Yah. Tapi kan gak usah ngebohongin aku. Eh! Mampu-mampu. Jangan-jangan kau ragukan hatiku. Ku kan selalu sejam menunggu. Untuk jadi pacarmu. Jangan-jangan kau tak kena cintaku. Jangan-jangan kau iraukan pacarmu. Oh my God! Kalian berdua ngapain? Mbak Mel? Lalu bilang I love you. Makanya kalo dibilangin sama orang tua tuh. Nurut jangan ngebantah. Iya mah. Kita gak ngapain-ngapain kok. Kenapa sih ngapain pagi itu? Jadi gak enak deh. Jangan-jangan semuanya pada. Aku tuh yakin banget. Kalo Melati sama Marvel tuh ada apa-apanya. Kamu kalo ngomong tuh jangan salah tau. Mereka itu udah punya pasangannya masing-masing. Mbak Melati sama Mas Hadid. Marvel sama Kesia. Kalo gua sih lebih percaya sama omongannya Nita. Ya udah lah. Kalian tuh kalo ngomong jangan yang aneh-aneh deh. Kejadian tadi tuh gak disengaja. Tapi perasaan gak sengajanya sering banget deh. Betul. Udah deh. Jangan diomongin. Ini kenapa sih pada bongong aja? Kau udah ngeliatin aja? Hah? Gak ada yang kesambet kan? Halo. Hati-hati kesambet beneran loh. Hei. Gini loh Fer. Gak ada apa-apa kok. Udah-udah-udah. Kalian kembali kerja. Dan selesaikan laporan buat akhir bulan ini. Jangan-jangan semuanya pada curiga lagi. Kalo aku tuh sebenernya ada apa-apa sama Marvel. Aduh. Aku gak boleh biarin ini terjadi. Aku harus bisa jaga sikat. Melati. Selamat sore Bu. Sore. Ya ampun Oma. Oma kok gak bilang sih kalo mau dateng kesini ya. Telepon aku dulu dong Oma. Aku siapin red carpet buat Oma khusus. Karena Oma mau dateng kesini. Kamu jangan sok cari perhatian gitu, Vel. Vel. Oma kira kamu gak bisa kerja bener. Bisanya cuma kelayaban. Kamu gak bisa apa-apa kan? Oh. Ibu salah. Disini Marvel itu anak yang rajin kok. Dan dia juga sering banget memberikan ide-ide yang cemerlang. Terus Marvel juga anaknya sangat loyal. Vel. Tadi Keisha dateng ke rumah loh. Dia nemenin Oma sampe siang. Oma. Aku. Ini perasaan aku doang nih ya. Bener gak sih kira-kira Keisha kayaknya suka sama Oma ya. Kok dia mainnya sama Oma terus sih? Bener gak sih? Oma ngerasa gitu juga. Kamu tuh beruntung Marvel. Ada perempuan secantik Keisha mau sama kamu. Hmm. Mel. Saya juga bersyukur. Karena sebentar lagi Marvel akan ada yang ngurusin. Kalo Keisha gak mau sama dia. Mana ada perempuan yang mau sama dia. Marvel orang ngeselengaan kayak gitu. Emang gak ada ya? Cewek yang mau sama aku lagi sain Keisha. Hah? Ada gak sih? Tuh Mel. Kamu lihat sendiri kan. Mana ada perempuan yang mau sama dia. Oma. Aku antar ke mobilnya. Lu sedih. Kenapa? Lu sendiri. Mau pergi. Aku pergi. Iya. Emang kita bentar lagi udah mau nikah. Enggak atau anak. Emang kong. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia memburu-buang. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Cewek, nganggur, siapa? Baru liat, langsung nanyain. Lo mau juga sama mama gue, astaga! Anak, anak aja lo, maksud gue selalu ngawinin nenek-nenek. Tapi keliatannya sih, kayaknya dia lebih deket ke Dika ya dibanding ke lo ya? Tahu, Dika gantengan kali ya daripada gue. Operasi apa gue? Iya sih, Val. Tadi omak kamu ngomong kayak gitu, kenapa kamu nggak jawab aja? Kenapa kamu harus diem? Emangnya kamu nggak merasa dihina-hina apa sama dia? Loh, emangnya aku peduli apa om ngomong-ngomong apa? Bodo amat. Yang penting, mama aku nggak dibuat sengsara sama dia. Duh, tau sendiri. Misalnya ini aku nimpalin ngomong apa gitu, dia sakit hati. Oh, ma. Eh, mama aku yang kena. Kasihan, mama. Mama aku kan yang mengandung aku dan surga itu ada di tahu apakah ibu. Tahu kan? Sian dong, mama. Kayaknya lo deket banget ya sama nyokap lo ya? Eh, iyalah. Gue sayang banget sama nyokap gue. Sumpah. Ibaratnya, kalau diibaratin, dia setengah nyawa gue. Ngerti nggak lo? Dan kalau misalnya nyawa setengah gimana sih? Napasnya susah, nggak bisa. Canggih juga lo. Asli, gue salut banget sama lo. Lo tuh orangnya draw profile ya kan? Goodbye, humble. Canggih. Ah, sob. Lo ada-ada aja, sob. Don't talk in English, please. Gue nggak ngerti, men. Makanya, Vel. Kamu tuh harus belajar. Kamu tuh harus punya tekat yang kuat. Supaya orang tuh nggak menghina kamu terus. Supaya orang juga tahu kalau kamu tuh punya kemampuan yang tinggi. Kamu tuh punya otak. Iya nggak sih? Bu, kenapa sih, bu? Hobi? Apa kayak renang? Ini marah-marah ada-ada aja. Vel, aku marah-marah kan juga supaya aku tuh kepengen ngeliat kamu tuh sukses menjadi orang yang hebat. Pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu harus lulus ikutan tes dan kamu harus menjadi karyawan yang tetap. Iya, bu. Aku juga maunya kayak gitu. Tapi, kalau ibu emang hobinya marah-marah, ini ibu ganti profesi aja deh. Ganti profesi jadi apa? Ya apa, kek yang tukang marah-marah. Pak RT, kek, tukang marah-marah. Apa, kek? Iya nggak sih? Kamu ini apaan sih? Kamu itu resep banget, tau nggak? Eh, atau nggak sekarang Pak RT, sekarang ini-nya apa, handship-nya itu kan muka-muka juga ya nggak sih? Ya, bu, 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 bu. Reset, tau nggak? Amben, eh, jatuh. Loh, mas? Kok... Badan sama otak sama-sama pegel. Ya, enak refleksi kali ya. Apa pijet? Ya ampun, baru pengen rebaan, baru ngayal pijet. Keisya lo ada di depan rumah. Mau ngapain sih dia, dia ngertiin banget sih kok gue capek. Apa dia bisa mijet kali ya? Harvel? Harvel? Kesel. Kenapa sih kamu senang banget hok mendadak dangdut? Hah? Mendadak dateng gitu. Aku... Canggap, we. Emm, aku ada sesuatu buat kamu. Apaan sih makanan? Dasar nih cowok. Apa emang udah blown dari dasarnya ya? Huh, kayaknya aku mesti lebih sabar nih kalau ngadepin dia. Ini buat kamu. Hah? Aduh, buku lagi sob. Makasih ya. Buku itu sangat bermanfaat buat kamu. Itu untuk memperluas lawasan kamu. Kan aku bancar kamu, jadi aku harus ngedukung kamu ya kan? Kesya perhatian juga ya. Aduh, makasih banget ya. Tapi kayaknya kali ini nih, karena tebal juga, aku mungkin ngikutin saran temen-temen aku deh. Aku bakar bukunya, aku masukin air putih, aku minum. Katanya sih bisa langsung cerah otak ya kan? Kenapa sih kamu gak pernah menghargai pemberian aku? Lo kok gak ngargain sih? Gimana gak ngargain? Ini biar cepet masuk otaknya, Kay. Iya, aku tahu kok bercanda. Hehehe. Oma kirain suara berisik ada di mana. Gak taunya kalian berdua. Iya, Oma. Nih, dapet hadiah. Sebuah buku dari Kesya. Loh, Marvel. Kenapa Kesya gak diajak masuk ke dalam? Yuk, kita masuk. Kebetulan di dalam lagi makan malam. Yuk. Oh, iya, Oma. Makasih, Oma. Jangan-jangan kau menolak cintaku. Jangan-jangan kau ragukan hati. Marvel, aku ambilin nasi buat kamu ya? Nggak lah. Kamu gimana sih? Kalau aku banyaknya makan yang banyak kan, ntar perutnya gede. Terus gak ada yang naksir aku dong. Gimana sih kamu? Ada-ada aja. Marvel, harusnya kamu terima kasih sama Kesya. Iya, ya, ya, Fel. Kamu tuh ya bersyukur. Semuruh umur nih, om yang udah pernah nikah kayak gini, belum pernah dirinya sebaik itu. Pak, Kak Kesya baik ya. Cantik lagi. Shhh, kecil. Bagus. Makin banyak yang suka sama aku, berarti aku semakin dekat buat milikin Marvel. Mel, kalau Oma datang lagi ke kantor, kamu gak usah lah terlalu mempromosikan bohon kamu. Siapa juga yang promosiin? Kadang aku ngomong sesuai dengan kenyataan, kok Oma datang ke kantor? Iya, ketemu sama apa-apa. Tuh, Om Ben, ya. Om ya ngapain kesana? Nemuin Papa. Kamu mau promosiin siapa, Mel? Marvel. Anak itu lagi, Mel. Aduh, Mama gak nyangka deh. Anak yang selalu bikin kamu susah, eh malah kamu promosiin. Aduh, udah deh ya. Lagian Papa kan juga udah pernah bilang, kalau misalkan kita dirumah itu, jangan ngebahas soal kerjaan. Aduh, ya. Sumpah, aku jadi agak segera fit. Satu hidup. Makasih ya. Uff. Jodoh, alah, Bu, Bu, pagi-pagi buru-buru banget sih, Bu. Hah? Kayak pemburu, kayak nam penyakit juga sih. Buru-buru. Vitamin B, kurang vitamin B. Beri-beri. Kenapa sih, pagi-pagi mukanya kayak gini? Gak asik, ah? Hah? Heh, udah deh ya. Gak usah ngurusin urusan orang lain. Bu, sumpah Bu, tadi malam tuh aku belajar. Ini kayak ibu guru aja deh. Masa marah-marah aja. Aku belajar beneran kok, sampe perlaku tuh, sampe sekarang pusing tuh. Liat aja tuh, aku pusing. Waduh, mau belajar kemeng, enggak kek, buat urusan saya. Kamu tuh lewat dimana sih tadi? Kamu kesambet ya? Kayak tadi, kemarin kamu oke-oke aja. Sekarang kok begini? Aku panggilin Habib mau. Gak buka-buka. Oh, udah deh. Mohon maaf, lihurusak bang perbaikan. Jadi dipencet juga gak bakal keluar. Ya kan? Napsi. Bu! Ini pake aku pelan-pelan, ntar jatuh gimana? Bodo amat. Apakah sih ngurusin aku? Mendingan kamu urusin aja tuh pacar kamu. Oh, masa ngurusin pacar aku? Kamu cemburu ya? Gila-gila dia nyium aku tadi. Kamu lihat? Iya? Cemburu. Cemburu sama kamu. Uga. Masa sih gak cemburu? Yang bener. Masalah gini, tadi tuh aku diciumin dua kali. Yang kanan satu, yang kiri satu. Gimana gak cemburu? Ya? Farfel, sekarang kamu gak usah ganggu aku lagi. Bu. Ibu. Ibu, please dong bu. Maafin dong bu. Bu. Silahkan lihat-lihat. Eh, Mel. Hai. Kamu kemana aja sih dari tadi? Mama udah nungguin lo. Ayo. Hai, Tante. Selamatnya. Maaf banget nih aku telat. Tante ngerti kok. Kamu juga kan orang sibuk. Sama seperti Tante dan Om. Sampai-sampai saking sibuknya waktu Aditya kecil, Aditya sering ditinggal sendirian di rumah. Oh, jadi Aditya itu dari dulu udah terbiasa jauh dari Tante dan Om. Iya. Malah waktu Aditya masih kuliah, dia sudah tinggal di asrama biar bisa mandiri. Aku mau kalau kita punya anak nanti, anak kita ditaruh di asrama dari kecil. Biar dia bisa lebih mandiri. Sama seperti aku. Tante setuju sama Aditya. Kalau aku sih kayaknya gak bisa tuh jauh-jauh dari anak aku. Kamu pasti akan setuju sama pendapat aku kalau tau hasilnya kan kayak aku. Coba kamu lihat aku sekarang. Aku bisa sukses kayak gini. Karena dari kecil aku udah belajar mandiri. Itu bener, Mel. Kamu juga kan bisa konsentrasi sama karir kamu. Kok Aditya beda banget sih sama Marvel? Marvel itu bisa kompaksa mamanya. Tinggal bareng berdua. Kok aku ngerasa makin gak sepaham ya sama Aditya dan keluarganya? Mel. Kok kamu diem sih? Enggak kok aku lagi mikir. Kalau ternyata kamu sama mama kamu itu sama-sama orang yang sangat hebat ya. Ayo Marvel, aku harus liat kameran lukisan buat nampak wawasan. Gak saya please. Aku gak suka nonton lukisan. Ke Timezone aja ya. Mau gak? Aku yakin deh pasti banyak inspirasi dan aku yakin banyak wawasan di sana. Pasti. Aku gak mau ya ngeliatin gambar orang lain. Kalau gambar aku sih aku masih mending gak aku liatin. Ya kan? Aku gak mau tau. Enggak, 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 enggak. Di sini aja pokoknya. Kamu harus liat kameran lukisan, titik. Oke. Gini, gini, gini. Aku traktir mau gak? Aku traktir. Makan aja yuk. Traktir makan? Mau traktir aku makan di pinggir jalan. Ya iyalah. Eh, tunggu, tunggu. Marvel. Kamu tuh harus belajar tentang lukisan. Supaya kamu tuh gak malu-maluin jadi rakyat pasurya. Kenapa sih? Semuanya nyuruh aku belajar. Kamu nyuruh aku belajar. Guru-guru aku TK, SD, SMP, SMA nyuruh aku belajar. Melati pun nyuruh aku belajar. Capek tau gak sih? Hah? Melati? Marvel, jangan samain aku sama Melati. Aku pacar kamu Melati cuma atasan kamu, oke? Ya elah gitu aja, ngambek sih. Kenapa sih? Kamu tuh selalu dapet hate ya kalau misalnya aku ngamain Melati ya. Hah? Marah-marah mulu. Aduh. Aku yang pipis dulu ya. Eh. Pipis ya? Bukannya kabur. Iya, mau kabur siapa? Udah gak jaman kali kabur-kaburan. Aku tuh mau pipis. Kamu ikut? Hah? Ntar dibikin satpam gak? Nggak mau kan? Ya udah, tunggu disini aja. Udah cepetan pipis! Udah, tunggu disini ya. Kesehatannya dulu. Emang gue artis apa? Suruh ngeliatin lukisan. Aduh, ada aja. Seniman, artis, jahatnya. Gila ya, menemuk tangan. Aduh. Kewek. Aduh, sorry, so. Maaf, maaf, maaf. Maaf, maaf. Halo, tante saya. Eh. Oh, tante. Kamu. Maaf, tante ya. Aduh, jadi gak enak nih. Maaf ya. Yang mana sih? Tante, terusin deh. Aduh, maaf ya. Eh, Far. Eh. Lo ngapain nyokap gue? Hah? Lo ngapain nyokap gue? Hai. Hai. Ayo, ma. Hei, laki-laki itu gak suka dikekang. Halo, semuanya. Halo. Lo kenapa sop seneng amat? Kena kutuk? Hah? Apa menang togel? Iya? Enak aja. Hari gini mana ada togel? Toge tuh banyak di pasar. Terus, kamu seneng kenapa, Ron? Udah punya pacar ya? Ayo. Ya, pengennya sih. Tapi belum ada. Gini, gini. Kan hari ini gue ulang tahun. Ntar malem gue mau bikin party di klub. Kalian semua harus datang ya? Ya ampun, Roni. Aku lupa banget kalau hari ini kamu ulang tahun. Terus kamu bikin pesta-pesta buat kita-kita nih? Ya, gak juga sih. Kalian boleh kok bawa pasangan kalian masing-masing. Vel, ntar bawa Keisha ya ke sana. Terus, Mel, kamu bawa Aditya ya. Wah, asik. Aku bisa ngajak gebetan baru aku dong. Kalau gue, gak tau deh Keisha bisa apa enggak. Ya, aku pikir cuma kita-kita aja. Bu, daripada bengong, mendingan telfon Adit izin, Gih. Ntar daripada baru datang sampai acara Roni, terus udah pulang sama Adit. Ya kan, Gih? Bener, Mak. Mbak telfon Mas Adit aja, ajak Mas Adit. Masa sih, Mbak gak datang ke pestanya Roni? Iya, Mel. Kamu kan atasan aku. Gak seru dong kalau kamu gak ada. Iya, iya, iya. Nanti saya coba telfon Aditya ya. Semoga aja dia bisa datang. Ya udah. Telfon Kesya, ah. Papi, papi. Halo, nanti malam kamu bisa ikut aku ke party ulang tahunnya Roni gak? Ya udah, kalau gitu kamu jemput aku jam tujuh ya. Udah sayang. Kamu mau? Ya udah. Kamu bisa? Serius ya? Ya udah, ntar malam ya. Kroni, ya. Sip. Oh, iya, iya. Salam balik buat nama ya. Bye-bye. Bye, Ke. Kamu kenapa sih? Sebenarnya, Naci ngupingin aku nelfon sama Kesya. Abis itu udah aku dicemberutin. Hih, Ger, gila. Siapa juga yang nguping omongan yang gak penting? Kamu tuh yang nguping. Aku kan abis telfon. Hah? Gak tau aku telfon sama kesya. Yeay! Terima kasih ya. Iya, selamat ya. Eh, Fel. Cewek lu mana? Kok belum keliatan? Tau nih. Kok gak dateng-dateng ya? Ya, yaudahlah. Fel, mending kita keluar aja. Ajib-ajib. Gimana? Ayo udah, yuk, 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 yuk. Ada mau betel gak nih, Mabunih? Ada mau betel gak nih? Ada yang bisa gak? Ayo. Kok bengong aja sih, berdua? Kalau mau bengong, mendingan kamar mandi. Kamar mandi rumah. Ah, dit. Gimana kesana juga, yuk? Sorry, Mel. Aku gak bisa. Loh, lo gak mau sih. Lagunya lagi enak, loh. Mbak, ayo! Mas Adi! Ya, udah lah, Mel. Kalau kamu mau ngedance, kamu mau ngedance aja bareng mereka. Aku disini. Ya udah, lo kesana ya. Hei, Marvel. Kok juga itu begitu sih? Lih, lihat nih ya. Tahun 2009, semua bakal kayak gini. Tidak, ntar. Tidak, ntar. Ntar ya. Tidak. Aku gak bisa. Kok kayak, aku uler-uler gitu sih? Ya, makanya 2009 bakal kayak gini ya. Buat. Tidak, ini pelampannya. Tidak, pelampannya. Aduh, aduh, Marvel. Aku, aku bingung. Hai nunggu nggak sih jangan bingung eh Marvel aku ke toilet sebentar ya aku ke toilet sebentar harapin pipis ih nah saluran 29 eh aku udah bilang sama kamu jauhin pacar aku kenapa sih marah-marah emangnya selama ini omongan aku nggak jelas apa aku bingung deh kamu ini sebenarnya bodoh apa tuh li kamu ini kenapa sih emangnya si Marvel itu kurang cinta apa sama kamu kurang ya atau memang enggak hei laki-laki itu enggak suka dikekang ya siapaan sih kamu kayak preman deh sekarang main tampar-tampar aja kenapa sih Marvel tapi tapi dia kamu belajar dimana jadi preman kayak gini Marvel aku nggak akan ngelakuin ini semua kalau dia tuh nggak keterlaluan sama aku apa keterlaluan eh kamu duluan tuh yang dateng-dateng langsung marah-marahin orang gimana nggak keterlaluan sih jelas-jelas kamu tahu kalau aku ini calon istrinya Marvel kamu masih ada gatel deket-deketin Marvel masih calon istri kan belum istrinya kenapa sih harus arogan begitu Hah bilang aja kalau kamu tuh cemburu-cemburu sama aku susah banget kamu makin lama makin ngebelin tau nggak eh udah 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 apaan sini ah Hai kok jadi ketemen jadi gini sih kayak kartun satu kucing satu tikus nah malu dong kalau dilihat orang udah cewek dua ya kan terus kayak ngerebutin aku kesana ngerebutin aku ya penjanjian ngerebutin aku beneran iya Marvel harusnya kamu tuh ngebelain aku lo kok ngebelain kamu ya kok nggak tahu yang salah yang mana yang mana yang menjel-menjel gimana cara belainnya aku mau pulang aku nggak mau di sini eh belum selesain nih acara lo nih nggak enak dong gimana sih mati eh Marvel mau kemana Marvel harusnya kamu tuh ngebelain aku bukan ngebelain dia gimana sih kalau misalnya masih marah masih ngambek aku makin deket lo ntar mati mau mel kamu kenapa sih kamu cemerut gitu habis ngeliat setan aja iya memang aku habis ngeliat setan di toilet toilet ya ampun Mel kayak di film horor aja mana ada sehatan sih di klub kayak gini neneh aja deh Mel kamu tau gak Marvel kemana tau wah jangan-jangan dia nyasar kali ya lagian dia kan suka agak norak gitu orangnya Marvel udah dibawa pulang kali sama pacarnya syukur deh Casey udah bertindak duluan jadi aku bisa berduaan terus sama melatih tanpa gangguan markah Oke kamu jangan manjungin kayak gitu dong jelek tau kayak ikan mas Koki jelek ah eh kaget reme kamu menarik banget sih kamu marah ya gini loh Keisha ya aku tuh nggak ngebayangin kalau misalnya Paris Hilton yang minta ajaran aku joget gitu gimana kamunya bisa-bisa aku dilemparin botol kali ya orang cuma melatih aja kemang ngamuknya kayak gitu main amar dia Marvel cukup aww risik ah Marvel sekarang ini aku pacaran sama kamu udah serius ya kamu kenapa sih nggak bisa sedikit serius gitu sama aku kan deket sama percaya lain lagi sengaja lagi Hah Disko hura hura siapa sih Keisha yang ngasih sama kamu dede masa iya aku ngambil melati dari Aditya jelas jadi temen aku dan dia atasan aku dan dia itu cuman sepupu aku ibaratnya saudara tapi jauh gitu loh nggak mungkin dong ya kan jadi wajar dong aku deket sama dia wajar deket Hah iya deket tapi nggak tau batas tau nggak pokoknya Marvel udah deh pokoknya kalau kamu ganjen lagi centi lagi aku aduin kamu sama Oma mau apaan sih kamu nggak ngadu segala Mel inget nggak waktu pertama kali kita ketemu dulu waktu itu kamu masih imut banget nggak hahaha Iya aku inget kok dulu kamu kamu juga masih culun banget masih lebih cengkering lagi daripada sekarang ya biarpun culun tapi kamu tetep suka kan pas waktu aku nembak kamu jadi pacar aku kamu juga mau kan inget deh dulu kan kita sering romantis-romantisan gitu kamu inget kan Iya ya kamu kenapa sih Mel kok kelihatannya nggak semangat gitu lu mukanya jangan-jangan kau mau pulang ya ya nih aku lagi pusing banget pulang yuk terima kasih ya Keh di dintun pulang jadi nggak enak nih Keisha masih marah ya maku ya kalau misalnya masih marah masih ngambek aku makin deket lo ntar mati mau eh Keisha kamu jangan melotot kayak gitu dong please ntar kalau mata kamu keluar aku yang repot ya udah udah deh aku keluar sekarang ya aku udah udah hati 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 oke ih tuh orang dulu kayaknya gue kira di peramugari deh kok buah mobilnya tuh mbut banget ya Kenapa nggak jadi Petinjualnya sekalian Duh Adit jalannya cepetan dong aku capek nih Mel kamu anggap aku ini supir apa dateng dicuekin pulang juga jalan sendiri yang penting buat kamu sampai depan rumah kamu aja kan terus nggak nganggap aku ada Adit ini udah malem aku capek berantem sama kamu aku ngantuk kita pulang sekarang yuk Adit Adit Makasih ya kamu hati-hati di jalan iya eh Mel apalagi kamu kenapa lagi sih hari ini perasaan aku nggak buat salah sama kamu tapi kenapa kamu jutekin aku gitu sih Adit ini bukan saat yang tepat untuk membahas masalah itu ya udah deh Dit kamu tuh jangan jadi orang yang egois iya iya tapi Mel Aditya tolong pengertiannya aku capek emangnya selama ini omongan aku nggak jelas aku bingung deh kamu ini sebenernya bodoh apa tuh Li ah tuh cewek nyebelin banget sih tapi kenapa ya Marvel tuh mau pacaran sama dia terus sekarang udah mau jadi tunangannya gak bisa dibiarin nih aku harus telepon dia harus kasih tau tapi gak ada hubungannya juga sama aku kalo aku telepon nanti sangkanya aku terlalu peduli terlalu ngejelek-jelekin Keisha tapi kan nyebelin ngasih sama saya deh kalo terus kan malam ini gue serang senang pelantoni Roni emang liat orang berantem nge-rebutin gue lagi cewek dua nge-rebutin gue lagi yang direbutin dah gini nasibnya nih kok jadi orang asik direbutin nih gimana caranya ya biar mereka berdua akur masa gak bisa melati kamu tuh punya pacar atau gendruwo sih dikit-dikit emosi dikit-dikit emosi dikit-dikit emosi bilangin sama dia gendruwo aja gak gitu-gitu amat kalo lagi marah kok dia sama-sama begini ya baca ibu bales juga emang ibu pernah pacar kamu gendruwo ya kok tau sih marahnya gendruwo kayak gimana Keisha itu jelas pacar aku dong bukan gendruwo sekarang aku mau tanya Adit itu pacar ibu apa jalanku nge-nge heh yang jelangung itu kamu gak bisa liat ya Adit itu kan orangnya ganteng banget emang ngelawan gue kali ya dia ganteng sih iya tapi sayang bisanya cuma cemburuan doang coba ibu liat aku meskipun ibu kehatian aku ya gombel tapi tetep aja kan ibu terpesona sama aku gila ya nih orang ya gak ceweknya ngelakinya sama aja nyebelin gue ini terimakasih karena udah diingetin malah gak coba berantem ah eh mama hmm kamu kenapa Mel kok kaget sampe segitunya oh kamu lagi telepon-teleponan ya sama Aditya hmm iya mah abisnya mama masuk kamar orang gak ketok-ketok pintu dulu sih ya Mel segitu amat apa sih yang kamu lagi obrolin udah deh ya deh maaf mama kan tadi cuma pengen tau kamu tuh udah tidur tuh belum yaudah jangan malem-malem ya tidurnya iya ma mau bales lah gak dibales-bales gak dibales-bales artinya kalah dong hmm lagi mau ngelawan gue mau ngeledek-ledek gue mana mungkin menang kamu sih yang mulai duluan ini ya 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 Lagian aku pikir tuh yuk ngumput 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 ngumputi apaan tuh ya Aku pikir apaan tuh nya Oma mau ngapain sih ngintip Ah tau kak Oma cuma lagi liat-liat aja Masa sih gua nengintip Hmm ngintip apaan Ada apa Ma? Ya ada apa? Begini Surya tadi ceritanya Mama mau minta nomor handphonenya Aurel Di handphone Mama handphonenya gak ada udah terhapus Jadi Mama mau minta sama kamu gak enak Ada Bu sama saya saya ambilin ya Bu Gak usah gak usah Tadi Marvel udah kasih nomor HPnya Aurel Jadi Di Di Ini Oma ngigo kali ya Tapi kok ngigonya aneh katanya aku ngasih nomornya Aurel Pernah aku nanya di ngintip apa enggak Ini Itu liat deh Ma Masa mukanya Dika biru-biru kayak gitu sih Dika ada apa dengan kamu? Aku gak apa-apa kau Pa Tadi waktu jalan pulang Aku ketemu orang mabok Terus tiba-tiba dia mukul aku Pa Ya ampun Dik Kamu pasti sakit banget ya Aduh sayang Mau ambilin obat dulu ya Gak usah Ma Aku gak apa-apa Aku Aku mau istirahat aja Aurel Mendingan kamu nyusok Adika aja ke kamar Kalian percaya gak sih apa yang dibilang Dika? Jadi kamu harus pake shell itu biar gak kedinginan Kamu harus jaga kesehatan baik-baik ya Makasih ya Bu Buset Ini ku salah liat apa-apa ya Oma salah minum obat apa kesambet apa kenapa ya? Kok bisa baik banget sama nyokap ya? Yaudahlah ya Gua ambil positifnya aja Yang penting sekarang dia lebih baik sama Mama Yang penting Mama senang Kamu dari mana Marvel? Biasa Oma Abis jogging Soalnya kata Keisha kalau kalau rado aku bisa seksi Aku seksian gak sih? Emang Keisha itu anak yang baik Pinter, cantik Aduh Marvel Kamu tuh gak salah kalau dapetin Keisha Buktinya sejak kamu bergaul sama Keisha Heheh Penampilan kamu berubah jadi up to date Gak kayak dulu lagi gitu Iya up to date sih up to date ya kan Tentuknya tapi aku melarat lagi aja Tempatnya kan mahal-mahal ma Ngerti kan? Udah? Marvel Kalau bercanda jangan sembarangan dong Udah sana masuk kamar Udah sana masuk kamar Yaudih Kemani dulu ya Ya Dika Aurel Kenapa lagi kalian? Dika tuh Pak Dia gak mau cerita sama aku dengan pemukanya sampai biru-biru kayak gitu Rael Aku kan udah bilang Aku dipukul sama orang yang lagi mabok Aku gak percaya sama kamu Terserah Sudah Kalian ini bisa hormati kami apa enggak? Kau mau berantem jangan disini Kau mau bahas masalah di kamar aja Apa jadi hilang secara makan? Maaf ya Aku lagi ada kerjaan Mau ke kamar dulu Mama minta ya Kejadian ini jangan sampai terulang lagi Kalau lagi makan jangan ngebahas soal keluarga kalian Bersendirian Mungkin Besok gak nafone-nafone ya? Dika mana ya? Perjanjian masih mana lagi? Jangan-jangan 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 Marvel, akhirnya kamu telpon aku juga Mau apa kamu telpon aku? Ya ampun, kayak kamu CM ya? Marah? Iya Kenapa sih marah-marah mulu, ntar cepet tua loh kayak Oma mau Keriput, enggak kan? Marvel, aku bilangin Oma ya, kalau kamu ngatain aku kayak gitu Iya Iya, kamu sih gitu Enggak bisa di bercandain, ngadu-ngadu aja Eh kamu tau gak sih, Oma tuh berubah banget tau gak sih sama mama aku Jadi baik banget, aku seneng deh Kenapa ya? Dasyat loh Ya iyalah Oma baik sama mama kamu, soalnya Oma tuh pengen kamu punya adik lagi Ya aku udah punya, kan sama Aurel gimana sih, kamu udah kenalin kan aku udah kenalin Maksud aku bukan Aurel, tapi Oma mau, mama kamu tuh hamil lagi, itu Hah? Oma pengen mama hamil, yang bener kayak Aduh Mama aku sih emang keliatan masih muda ya, masih cantik Tapi aku gak mungkin lah ya, udah hamil lagi, ya bener lah Selamat ya, udah bentar lagi mau punya adik, cie Eh Marvel, aku hari ini mau ngajak kamu keluar deh, menurut kamu enakan jalan, nonton, atau makan Enggak, kek ya, sorry banget ya, aku gak bisa, kek hari ini Maaf ya Marvel, kamu mau bikin aku marah lagi ya? Yang mau dimarin sama kamu siapa? Yang mau ngebuat kamu marah siapa? Yang mau dimarin siapa? Enak aja, kamu tuh sendiri kan? Besok aku tes kan? Aku harus belajar dong, kalo enggak Siapa, pasti kan tuh yang sendirian Mel, kamu gak jalan hari ini? Enggak ma, Melati lagi males Tuh mbeng, biasanya hari minggu Aditya suka main ke sini Enggak tau dia pak, mungkin Aditya juga lagi males jalan kali Kamu lagi berantem ya sama Aditya? Enggak, biasa aja pak Kalian mau kemana? Maaf, pak, aku sama Dika mau juga koma dulu ya Kalian nginep? Enggak apa, malam juga pulang Mel, kamu gak pergi sama Aditya? Keliatannya gimana? Kamu mau ikut gak ke rumah aku? Enggak, makasih, aku lagi males Salam aja ya buat Marvel Salam buat Marvel Enggak salah tuh Melati lah yang ngapain ya? Kangen Dia lagi jalan sama Aditya gak ya? Gue ternyata Kalo misalnya emang lagi jalan sama Aditya bilang aja ngomongin kerjaan Marvel Dapain nelfon-nelfon Pasti lagi gak jalan disama pacarnya Ya Halo lo, lo ngapain bu? Lagi males-malesan aja di kamar Lagi gak jalan-jalan cewek, gak pacaran Kamu sendiri gak jalan sama pacar kamu Loh, gimana sih? Orang nanya ditanya lagi Bingung Ya abis pertanyaan kamu itu gak penting tau gak sih? Em, Vel Kamu masih belajar kan? Kok tau sih? Baru aja nih aku mau belajar Lagi belajar lagi, aku belajar gila-gilaan loh pokoknya Bagus-bagus Soalnya aku mau kalo kamu tuh lulus besok Lati Mama Kalo masuk kamar orang itu bilang-bilang loh Maka tok-tok dulu Mama coba mau tanya Kenapa kamu tadi titip salam buat Marvel, kau orang? Jawab dong Mel Kamu kenapa sih? Tiap mama tanya soal adit, kayaknya kamu males banget Eh, giliran titip salam buat Marvel, malah manis banget Ah mama apaan sih? Ya wajar dong kalo aku titip salam buat Marvel Aurel itu kan adiknya Marvel Terus Aurel itu saudara ipar sama aku Jadi apa salahnya kalo aku titip salam buat Marvel? Alah Kamu tuh emang selalu aja banyak alesan Cek Dia denger dong Sumpah gue gak nyesel guna funerinya Gue harus belajar Marvel Di depan ada Dika sama Aurel Kamu temuin mereka Gih? Aku kan lagi belajar Mama melihat sendiri kan Sekarang yang butuh siapa? Aku apa dia? Dia dong yang kesini Ya nama Marvel Kamu jangan gitu dong ngomongnya Kan gak enak sama mereka Nanti kalo kamu sikapnya seperti itu Oma akan makin benci sama Mama Kamu udah liat kan sekarang perubahannya sikap Oma sama Mama? Iya ma, sumpah Aku ngerti banget loh ma, sumpah Ma, aku seneng banget loh ma Kok bisa kayak gitu sih ma? Iya Sekarang Oma udah gak pernah marah-marah lagi sama Mama Mungkin ini semua karena Dika dan Aurel udah gak banyak masalah Ditambah lagi kamu udah punya pacar yang menurut Oma baik Ya iyalah baik sama Mama Dia kan ada maunya Ma Dia kan pengen cucu dari Mama Marvel Kamu kenapa? Gak apa-apa Aku pikir Oma Salah makan obat atau apa gitu dengernya sih Marvel Kalo bercanda liat situasi dong ah Oh iya Keliatannya Kamu udah mantap ya Untuk tunangan sama Keijia Not really Gak juga Ibaratnya nih ma sekarang Kalo aku punya taman Aku punya bunga Aku sekarang lagi mupukin Beli ngasih air Aku belum tau bunganya ada apa gak Jadi sekarang ini kamu belum mencintai Keijia sepenuh hati kamu Aku gak tau Tadi ceritanya Oma awus Mau ngambil minum di dapur Eh Oma liat Mama kamu keluar dari kamar kamu Bukannya istirahat Mama kamu malem begini Idih Apa jangan-jangan Oma bener-bener pengen Mama hamil ya Apa jangan-jangan malahan Mama udah hamil Marvel Kamu kenapa sih ngeliatin perut Mama Mama gendut ya sekarang Aduh kayaknya Mama mesti diet deh Jangan-jangan Oma bener Kala menurut Oma si firasat Oma hari ini bener Kenapa sih Mama bingung banget Mau tau Ada deh Apa ya Wah Om gak nyangka kamu ternyata bisa belajar serius kayak gitu Emangnya siapa lagi sih yang kamu pikat Sampai belajar serius kayak gitu Lagian Masa belajar kamu tuh udah lewat Harusnya kamu belajar aja itu waktu sekolah Tuhan sekarang Om Belajar itu gak ada kata terlambat Om masalah kayak gini ya Om ya Dulu sama sekarang Aku lebih takut sekarang Om Kalau misalnya aku gak belajar terus aku gak lulus Yang ngamuk-ngamuk siapa Sob Melati Sob judulnya Jadi maksud kamu kamu lebih baik takut sama Melati dibanding sama Mama kamu Ya gak juga Gak bisa nangkep banget sih Om mau taruh sama kamu Berapa Berapa Hah berapa Kamu pasti gagal dalam ujian Jadi ngapain belajar kayak gini Berapa 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 Seratus ribu Gimana Hah Seratus ribu Seratus ribu Dikit amat Udah didoain gak lulus Cuma dapet seratus ribu lagi gue gak lulus Ya Alah bilang aja kalau kemampuan kamu emang dangkal Lihatnya nanti Jujur gue juga gak yakin sih Dilihatnya nanti Moga-moga Tuhan melindungin gue Moga-moga Tuhan memberikan rahmat kepada gue Amin Ya Kenapa Mel Aku antar kamu ke kantornya hari ini Gak usah aku bawa mobil kok Gak apa-apa Biar nanti pulangnya aku jemput juga sekalian Kalau aku bilang gak usah ya gak usah Gak usah maksa dong Kenapa sih Emangnya ada yang salah Mel Sarapan dulu yuk Gak mah Melati udah harus kerja Ini pasti lagi berantem sama Adit Iya kan Kamu kalau jadi orang tuh jangan sok tau ya Kok marah-marah sih Orang ditanya malah marah-marah Abis siapa lagi Yang bisa ngebuat mulut kamu jadi monyong Jadi manyen Selain Adit Ya kan Kok direjek sih? Terserah saya dong Mau nge-rejek atau enggak Yang penting sekarang itu kamu Jadi sekarang kamu lebih pentingan aku daripada dia Melati kayaknya aku perlu ngomong serius deh sama kamu Tempat mata Kita ke kantornya hari ini Gak 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 Yang penting sekarang aku tuh pengen ngetes kamu Sebelum ngetes itu dimulai beneran Oke Supaya kamu gak gugup Biasanya waktu aku pertama kali dites Pertanyaannya gini nih Kenapa kamu memilih kerja di Royal Kira-kira jawaban kamu apa? Ya Aku akan ngebuat Royal maju Dan aku akan ngebuat Royal anti korupsi Dan gak ada yang korupsi disini Dan aku akan ngebuat Royal jadi yang nomor satu Gitu aja sih Iya iya bagus-bagus Terus Kalau misalkan kamu bisa memilih Kamu kepingin jabatan seperti apa Dan berapa gaji kamu Kamu kan cuma lulusan SMA Jadi terserah deh Mau digaji berapa kek Yang penting Yang gaji aku itu puas dengan hasil yang aku kerjain Dan kalau masalah jabatan Ini masalah jabatan ya Iya Minimal nih Ya minimal kepala OB lah Kok kepala OB sih? Ya oke oke Tapi aku suka Pokoknya intinya adalah kamu itu gak boleh gugup Kamu harus ngejawab semua pertanyaannya mereka Dan kamu anggap aja Kalau orang yang nanya itu adalah aku Atau mama kamu Atau siapapun gitu Jadi intinya kamu gak boleh gugup Dan kamu harus tetap semangat Oke? Iya 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 bu yakin banget Bu Iya Kamu kayaknya ada bakat deh untuk jadi pelatih basket Sumpah Kamu tuh bisa nyemangatin aku Tiba-tiba aku jadi semangat banget Dan aku yakin aku bisa gitu Eh gimana dong Tas dulu yuk Tas Semoga kamu bisa lulus ya Fel Iya dong Masa enggak? Iya Fel jangan lupa berdoa sebelum mulai tesnya ya Kita semua pasti doain kamu dan ngedukung kamu Fel Iya Fel Kamu harus semangat Kamu harus semangat ya Marvel Kamu harus buktikan Oh Oke saya atas nama Marvel Sangat amat tidak menyangka Kalau saya mempunyai pendukung sebanyak ini Dan kalaupun Saya tahu Tau gini aku buat partai ya Buat 2009 tar Marvelantera Marvel dan teman-teman Agan sejahtera Mau gak? Buat ya Menang gak kira-kira? Kita buat ya mau gak? Sayang Kamu pasti lulus Aku yakin Kamu kok nyium aku ngabilang-bilang sih Datang ngabilang-bilang main cium aja Aku kan malu Disini kan banyak orang Kok malu sih? Aku ini kan pacar kamu Jadi wajar dong Kalau aku ngasih kiss kamu Untuk ngasih kamu semangat Harusnya yang di cium itu Bukan cuma di pipi aja ke Kamu bisa aja deh Ron Marvel Aku tahu Kamu pasti merasa beruntung dan bangga Banget punya pacarnya aku Soalnya tiap hari kan Aku ngasih kamu semangat Iya kan saya? Eh makasih Ki Marvel Sebentar lagi tesnya akan dimulai Aku anterin kamu ke ruangan ya Ayo Yang lain tolong kerja dulu ya Sayang Biar aku aja nganter kamu ya Yuk Oh gak bisa Disini yang tidak berkepentingan Tidak boleh memasuki ruangan tersebut Karena ruangan tersebut itu Sangat privacy Masa sih? Aku rasa Marvel itu mendapat pengecualian Karena dia anak pemilik perusahaan ini Kamu salah Kesia Disini tidak ada pengecualian Dan semua pegawai itu disama ratakan Kesia Melati bener Kamu pulang aja ya Ntar aku gak kongsen dong Kalau ada kamu Dan ini kan ada peraturan perusahaan juga gitu Aku juga gak bisa apa-apa ya Pulang aja ya Marvel kok ngomongnya kayak gitu sih? 10 menit menuju tes Silahkan Marvel Yaudah yuk Maaf ya Aduh Makasih banget ya Dianterin Aku seneng banget loh Dianterin sampe depan pintu gini Jujur aku terharus ya sedikit Makasih ya Aku kesini Karena pengen kasih semangat buat kamu Udah deh ngosong GR Aku juga pasti akan ngelakuin hal yang sama Kalau misalnya bawa anakku yang lainnya juga ikut tes Gue dengeran kamu Yaudah lah ya Terserah kamu mau ngelaknya gimana Yang penting aku sangat amat Terima kasih karena kamu mau ngantin aku sini Karena itu udah bikin aku semangat banget Tenang aja Kamu itu pasti bisa kok Aku yakin Asalkan kamu semangat ya Semangat Semangat Val Apa-apaan sih Nanti diliatin orang loh Kamu pengen ngambing tangan aku Biarin aja Orang ngeliatin kayak gimana Ini bukan masalah bawa anak-anak atasan aja Aku pengen ngomong soal temen Makasih ya Kamu udah mendukung aku Kamu udah Manterin aku Udah bikin aku diktat Udah support aku gila-gilaan Moga-moga aku gak ngacauin kamu Dan moga-moga Kamu gak kecewa Dan makasih lagi sekali lagi Sebuah semuanya Makasih Jangan-jangan kau tak terima cintaku Jangan-jangan kau iraukan pacarmu Putuskan masih Masa Marvel Semangat ya Makasih ya Jangan Tuh anak ya Kadang-kadang jenengin banget Aduh Tiang ngapain sih ada disini Halo didih Waktu tinggal lima menit lagi Dekan nya kayak tanas Sekarang kamu tunggu untuk tes interview ya Buat luck Oke Tengba kaya naik bis Thank you abis Gue bisa gak ya Ditanya-tanya Siapa aja sih yang tanya Bisa lah Pasti yang gue bisa Hai Eh hai Gimana tesnya? Lancar dong Tesnya sih gampang bisa Karena yang kamu buat yang diktat itu keluar semua Makasih ya Siap Loh Kok Ada disini semua bertiga Emangnya lagi ada kerjaan? Hah? Yah kita-kita kan juga mau beri semangat kamu Vel Vel Buat kamu Jus Apel Kata orang-orang sih Jus Apel itu bisa menghilangkan stres Gak tau ya Bener apa enggak Tapi ya dicobalah Makasih ya Hari ini aku jadi orang yang paling beruntung sedunia deh Karena aku punya temen-temen disini semua yang mendukung aku Lu punya atasan Ya kamu baik banget Makasih ya Marvel Aku yakin loh Kamu tuh pasti bisa Kamu pasti lulus Ya Vel Gue yakin kok Lo pasti bisa jawab semuanya Makasih semuanya Titip It's time So Bismillahirrahmanirrahim Bye Oke Semangat ya Bye Selamat siang Selamat siang Marvel Kamu jangan terlalu senang dulu Karena ini saat yang tepat buat aku mempermalukan kamu Silahkan duduk, Marvel Kamu sudah siap? Siap, Pak Apa motivasi kamu ingin menjadi pegawai tetap di perusahaan Royal? Sebelumnya saya cuma lulusan SMA Dan saya gak pernah bermimpi untuk menjadi karyawan tetap di sini Tapi Royal memberikan kesempatan saya untuk menjadi karyawan tetap Dan mewujudkan mimpi saya Saya sangat nyaman kerja di Royal Dan saya merasa seperti bekerja di rumah saya sendiri Karena saya nyaman Dan saya menganggap Royal seperti rumah Dan saya akan melakukan yang terbaik untuk Royal Oke Tadi Anda mengatakan kalau perusahaan Royal memberikan mimpi kepada karyawannya Dan juga memberikan kesempatan untuk mengambilnya Lantas bagaimana kiat-kiat Anda untuk menggapai mimpi tersebut? Coba tolong jelas sekali kepada kami Oke, kalau gitu cukup pertanyaan dari saya Dika, sekarang giliran kamu Saya sudah mendengar semua pertanyaan dan jawaban dari Anda Sebagaimana kita tahu Perusahaan kita adalah perusahaan yang baik hati dan menjamin mimpi karyawannya Namun Perusahaan ini selektif dalam memilih karyawan Itu dikarenakan perusahaan kita adalah perusahaan yang besar Dan juga bertaraf internasional And now I have a simple question about the effect of global recession Bagaimana pendapat Anda Tentang dampak dari global recession terhadap kekembangan perusahaan kita Dan juga terhadap fluktuasi suku bunga Dan bagaimana cara mengatasinya? Aduh, mampus gue Dika nanya-nya apaan lagi nih global recession Pakai bahasa inggris segala lagi di mix-mix Ah Bodo ah, bodo amat Tapi gue jawab apaan ya? Apa ya? Menurut saya Efeknya Ya gak nge-efek lah Iya gak sih? Iya kan? Iya lah Apa efeknya coba? Global recession kan? Iya Gak nge-efek Kenapa sih? Lo nanya-nanya Takut Gelang mati Apa sekarang lo udah nyadar? Kalau gue lebih oke daripada lo Iya Jangan-jangan kau menolak cintaku Jangan-jangan kau ragukan hati Mel Kamu gak pulang? Gak ah Aku pengen nungguin hasilnya Marvel Penasaran tau gak sih? Yaudah mbak Kita pulang duluan ya Mbak Jangan lupa kasih kabar ya Gimana hasil tesnya Marvel Oke Ya kalau menurut feeling aku sih Marvel pasti keterima Ini kan cuma buat formalitas aja Eh Kamu kok ngomongnya gitu sih? Jangan gitu dong Marvel itu udah sangat bekerja keras loh Udah minta sini Iya aku tau sih Justru itu yang bikin aku bangga dengan Marvel Udah Mel Kamu tenang aja Sebagai atasan Aku sih kepengennya dikasih yang terbaik Buat bawahan aku Ya termasuk sama kita-kita juga kan? Ya iyalah Yaudah Kita pamit pulang dulu ya mbak Ya hati-hati ya Bye Oh Marvel Gimana interviewnya? Aduh Melati kamu tuh ternyata tipe setia ya Nungguin aku sampe sekarang Tipe aku banget loh Cewek setia Aduh 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 Serius dikit deh ya Aku tuh penasaran banget sama interviewnya kamu Kamu gimana? Kamu bisa kan? Kamu bisa ngejawab semua pertanyaan dari mereka kan? Kamu gak grogi kan tadi? Ah Hasilnya gak tau sih Yang jelas Hasilnya besok Dan aku Pertanyaannya beruntun banget tau gak sih? Aduh pusing Wococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ Dan aku juga gak yakin sih Belum tentu juga Terima syukur gak yaudah Lagipula kan kalo misalnya gak aku kerja disini Aku bisa kerja dimana kek Jadi kuli kek Marvel Kamu bisa serius dikit gak sih jadi orang Eh Bu Dari kecil juga saya Jadi orang tau gak sih Udah jadi orang Dari kecil manusia emang saya monyet Ada aja nih Ihh Aduh Ih cubitannya pedes banget kayak muletnya Fel harusnya kamu itu optimis Gak boleh optimis kayak begini dong Harusnya kamu itu percaya sama diri kamu Emang gerimis apa Aku manusia ibu sekali lagi ibu Aku bukan hujan Bukan gerimis Peace Sekali lagi makasih ibu buat hukumannya Dan buat kesetiaannya Terima kasih untuk kesetiaannya juga Makasih Makasih Terima kasih Dan makasih lagi untuk gerimisnya Bu ah Nyesel nungguin kamu Cuh Nyesel Nyesel mendatang belakangan Bu Eh yuk Thank you Thank you Eh Makasih Kayaknya semua orang lagi ngucapin selamat gitu ya ke lu Emangnya lu abis ngapain sih Lagi di WC tuh Katanya kebel lah tadi Tunggu aja sih nih Sorry sorry Gue gak nanya soal melati Gue nanya kenapa semua orang heboh sama lu Emangnya ada apa yang bisa dibanggain dari lu Gue tuh tau banget lu Biasa gue cuma abis tes Masuk perusahaan sini doang Jadi karir yang tetap Oh ya Serius nih Apa gue gak salah denger apa Aduh Emangnya lu mampu Fel Sorry sorry nih ya sebelumnya Setau gue sih Lu itu kan cuma tematan SMU Dan gue tau banget batas kemampuan lu Kalo ngeliat kayak sekarang gini Gue gak yakin lu bisa lulus tes Secara nilai lu waktu dulu tuh pas-pasan banget tau gak Fel Ya biar aja itu kan dulu Yang dulu-dulu sekarang-sekarang beda dong Ya kan Yang penting kan sekarang gue berusaha Gue belajar Gue Ngerjain Gue interview Selesai Gak dapet yaudah Dan gue juga tau kok Udah dulu otak gue oke Sekarang lu cuma ngetes doang aja Otak gue masih oke apa enggak Dan gue juga gak perlu lah Semong-sombong Apa jangan-jangan lu ngelakuin ini semua Karena tersinggung Waktu ucapan temen-temen gue dulu di party Tapi jangan-jangan Lu mau cari perhatian lagi sama Melati Eh Lu tuh kesian banget ya Lu pikir omongan temen lu tuh ngaruh sama gue Hah? Enggak Gila lu Gak ngaruh kali Dan satu lagi ya Gue sama sekali gak pernah nyari perhatian yang Melati Mungkin Melati sendiri yang meratiin gue Atau minta diperhatiin Kalo gak percaya Lu tanya aja dia sendiri Kenapa sih? Lu nanya-nanya Takut Bilang Melati Mas sekarang lu udah nyadar Kalo gue lebih oke daripada lu Iya Hmm? Hai Loh dit Kok kesini gak bilang-bilang sama aku? Lu kalo gak percaya tanyanya Melati Biasa bu Abis curat sedikit Kesian loh bu Supirnya abis nunggu Lama lagi disini Kesian kalo gak ada aku Ya kan? Capek Pegel Mel Ayo kita pergi Dah Aku duluan ya Ya Dadah Mel Mel Kamu ngapain sih beli buku dasar marketing banyak-banyak? Ya buat dibaca lah Masa buat dipanjang? Ya aku tau Tapi kan kamu gak perlu buku-buku itu Lagipulah kan kamu bukan pemula lagi Emangnya apa salahnya aku baca buku untuk pemula? Gak ada salahnya dong sama aja Mel Tadi Marvel abis ikut tes karyawan ya? Loh Loh kamu tau? Kok bisa sih orang kayak Marvel disuruh ikut tes karyawan? Aku tuh tau banget Marvel itu orangnya kayak gimana Dan dia gak mungkin pantas jadi karyawan tetap Otaknya kan pas-pasan gitu Heh Kamu gak berhak ya Menghina-hina orang kayak begitu? Dan kamu juga gak bisa mengukur kemampuannya Marvel itu seperti apa? Emangnya kamu tau Marvel itu seperti apa ha? Marvel itu orangnya hebat Dia punya semangat yang tinggi Enggak seperti yang kamu bilang itu Kok Marvel jadi marah-marah gitu sih? Mel! Tunggu Mel! 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 Kok kamu marah-marah kayak gini sih? Denger ya, Dit Aku itu paling gak suka sama orang yang suka ngeremen orang lain Aku mau pulang sendiri Iya, tapi Mel Papaan nih Gue ngomongin Marvel di depan mati kenapa jadi marah dianya Gue gak akan biarin Marvel ada di atas gue Pokoknya dia gak boleh lebih dari gue Mama Kenapa kamu? Kamu tadi tesnya bisa? Bisa kan? Hah? Mama Ma, sumpah ma Palaku pengen pecah sekarang nih kalau ada tembok ada nih aku jedotin nih Palaku biar pecah-pecah Amah tau gak sih mah rasanya gimana? Pagi-pagi Ampe siang, ampe sore sekarang nih Aku disuruh mikir terus Aku gak bisa ma Sumpah ma Tapi mama yakin kamu pasti bisa anak mama kok Mama serius nih Mama juga yakin Kalau mama yakin aku yakin nih mah Serius Hah? Yakin nih? Alhamdulillah Makasih ya mak Duh Eh Ini by the way Ini gimana nih? Udah nendang-nendang adi aku Udah Hah? Ih, apa-apaan sih Marvel? Kamu udah gila ya? Mestinya kamu yang kasih mama cucu Ya elah mama Ini pasti mama nyangkain kalau aku bakal iri deh sama adi aku Aku sumpah ma Aku rela Sumpah aku rela Kalau mama aku punya anak lagi Serius ya Sumpah Lu ah mama mama Aku godain mama terus ya Godain mama aja terus ya Ampun DJ Godain Godain aja terus ya Anggi Eh Eh Copot Gak copot pasang lagi om ma Om ma sehat om ma Jadi gak elok nih Kamu gak makan mangga muda lagi sayang? Masih ada gak yang ibu beliin? Kalau udah abis Ibu beliin lagi Ibu tau kok Mangga muda yang seger Iya ma Mama sekarang mau makan apa aja Bakal aku sediain Aku sama oma Bakal sediain semua yang aku mau Mau jambu monyet Mau mangga muda Mau mangga tua Mau duren montong Asal janduren Duda keren aja Karena papa Ada Gak boleh dure-durean lagi ya dong Sakit tau Nanti Siapa sih ini malem-malem Marvel Keisha Itu lontong siapa yang ulang tahun Memang gak ada yang ulang tahun Aku dateng kesini Bawa kek Untuk menyambut tes kamu tadi Tapi kan hasilnya belum ada Jadi gak enak Ya kan Kalau gak lulus Eh Keisha Eh Keisha Pasti lulus tes Iya kan om Tante Kita liat hasilnya besok ya Karena bukan om yang ambil keputusan Aurel kenapa lagi Aurel kenapa lagi Kok dia gak keluar lagi makan malem Gak tau tuh Ngambek lagi kali sama Dika Mel Mangga kakak ipar kamu Malas apa Papa kayak gak tau sendiri aja Gimana Gimana Aurel Kok lagi ngambek Aku nyamperin Bisa-bisa berantem sama aku Dika Makan dulu yuk Iya Dik Sekalian panggil istri kamu Dia belum makan dong Iya pah Iya pah Hmm kak Gimana kemarin Marvel Dia bisa ngejawab semua interview Dari kakak kan Kenapa sih kamu khawatir banget sama dia Emang apa sih hebatnya dia Kak Kok kakak ngomong gitu sih Kakak gak ngejatuhin Marvel kan Aku gak harus kasih tau kamu semuanya kan Lagian biarpun dia bohon kamu Mel Bukan berarti tuh tolong jawab kamu kan Kalian tuh bisa tenang gak sih Kenapa sih yang kalian omongin Semua masalah kantor-kantor-kantor aja Gak ada yang lain apa Gak sopan banget sih tuh anak Kamu juga sama gak sopannya Orang lagi makan kau ngomongin soal kerjaan Pakai bawa-bawa si Marvel segala lagi Mama kok jadi ngejelek-jelekin Marvel juga sih Bel Lo udah siap dengan hasil tes lo kemarin? Gak tau nih Aku juga gak bisa tidur Nungguin keputusan ini Jadi dapet ya syukur Yang gak dapet ya udahlah ya Pokoknya semua temen-temen disini Aku mohon maaf kalau ada kata-kata aku yang salah Baik yang disengajib ataupun tidak Dan kalau ada utang Tolong kasih tau aku ya Biar aku tau Aku udah pengapa ya Mel Lo kenapa? Kok omongan lo kayak orang memati aja sih? Tau nih kamu kalau ngomong ini suka sembarangan Aku gak suka didengernya Loh ini serius Dan kalau ada yang mati Kalau aku meninggal Mungkin pada nangis semua kan disini Marvel Marvel Ih orang bercanda Gak bisa dipencarin banget sih Eh Kamu pada serius deh Kayak rapat semuanya disini Emang rapat? Orang cuma ngobrol-ngobrol doang Yay Santai dong Relax Santai Kayak di pantai Well Kamu dipanggil Pak Suri ya? Hah? Sekarang sob? Ya sekarang lah Masa tahun depan? Oh yaudah Kan tanya Bentar ya Masuk Siang Pak D Pak Siang Pak Iya Kenapa? Hari ini Hasil tes pengumuman kamu kan? Papa cuma mau ngasih tau Kalau hasil tes Bukan cuma Papa yang menentukan Dan karena Pak Andre gak masuk hari ini Jadi pengumumannya ditunda besok Tenang deh Pak Pokoknya Apapun hasilnya bakal aku terima Karena aku udah berkerja keras Berusaha keras Aku udah belajar Udah ngapain Udah semuanya Interview semua udah Aku lakuin Dan aku ngakuin udah Dengan sepenuhnya Aku ikhlas terima apa aja Mau diterima atau enggak Serah Sikap rendah diri kamu Yang nanti bakal membawa kamu Di dorang hebat Aduh Papa bisa aja Nanti Kamu aja Kesia makan siang ya Kemarin Papa sudah janji sama dia Ajak lati sekalian Ah bentrok dong Bentrok apanya? Ah Enggak Ya Kalau misal tiba-tiba ada kerjaan Gimana bentrok dong Kamu coba ya Makan siang cuma sebentar Iya deh Di 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 kondisikan Diusahakan Kakak sama adik sama-sama matre Dika itu nikahin Aurel Karena dia mau hartanya om Surya Dan kamu deketin Marvel Karena kamu punya misi yang sama Iya kan? He Kalau ngomong tuh jangan asal nyeplak ya Siapa yang asal nyeplak? Emang kenyataannya kayak gitu? Val Gimana kasih lah? Oke kan? Iya Val Kamu gimana? Lulus gak? Pandernya gak masuk Jadi besok deh Umumannya Ditunda Yah Gagal deh minta traktiran sama lo Ini Lo selamitan banget sih so Minta traktiran Nanya-nanya minta traktiran Eh Kalau emang lo pengen Pengen minta traktiran Lo gak usah Nanya gitu-gitu langsung minta traktiran sama gue Udah Langsung selesai Yaelah Yaudah Kamu tenang aja ya Aku yakin Kamu pasti akan berhasil Ya? Amin Makasih Eh Kita diajakin makan sinyang tuh Tama papa Oh Kalau gitu aku harus menyelesaikan kerjaan aku sekarang Yaudah Kamu juga harus kerja juga ya Kamu juga harus menyelesaikan kerjaan kamu sekarang ya Iya ampun Brum Terus yang ngoceh Gak sabaran banget sih Semangat banget sih Pak Surya pasti suka banget nih Kalau aku deket sama Marvel Karena aku sama Marvel itu memang sel kompak Om Surya Marvel Keisyah itu juga Jiduk Om Surya Keisyah udah pesenin makanan buat om dan Marvel Pasti enak Dijamin deh Loh Kok cuma buat saya sama Marvel? Buat latihan mana? Em Melati Kamu pesen sendiri aja ya Aku gak tau soalnya apa selera kamu Eh Gak apa-apa kok Gak usah perlu repot-repot Biar aku pesen sendiri aja Mbak Mbak Em Mbak Saya pesen yang ini ya Satu Mbak Gak apa-apa? Gue malu-malu Om senang Kita bisa makan rame-rame kayak gini Om Surya Katanya Dika juga ikut kok gak ada sekarang Eh Dika lagi sibuk Tidak Tidak apa-apa? Tidak apa-apa? Tidak apa-apa? Hmm, cobain deh. Langsung berasa. Hmm, enak. Om juga suka pete goreng. Gimana kalau kita pesen lagi yang banyak? Setuju? Hah? Pesen tujuh. Banyak aman? Oke. Mbak. Oh, pete gorengnya dua persi lagi ya. Tujuh. Melati, kamu itu benar-benar gak tau malu ya? Udah tau Marvel itu calon tunangan aku. Masih aja dideketin. Heh, siapa juga sih yang gak deketin Marvel? Aku kesini juga karena diundang sama Pak Surya. Iya, tapi undangan itu kamu yang minta. Iya kan? Aku gak nyangka. Kakak sama adik sama-sama matre. Dika itu nikahin Aurel. Karena dia mau hartanya Om Surya. Dan kamu deketin Marvel. Karena kamu punya misi yang sama, iya kan? Heh, kalau ngomong tuh jangan asal nyeplak ya. Siapa yang asal nyeplak? Emang kenyataannya kayak gitu? Dasar matre. Ya ampun. Kalian berdua ini kenapa sih selalu berkelahi? Berantem terus kerjaannya. Kenapa sih? Gimana sih caranya supaya kalian berdua ini damai? Kasih tau dong. Kamu juga Kesya. Kenapa sih? Berantem terus sama Melati? Kamu tuh bercemburu tidak beralasan tau gak sih? Hah? Kenapa sih? Gak suka aku ngeliat kayak gini semua Kesya. Melati itu adalah atasan aku. Dan dia gak boleh kamu cemburu, inget ya? Harvel. Kamu jangan ngebelain dia terus dong. Dah. Oke. Jadi apa yang harus aku lakukan? Aku harus membela kamu? Iya. Aku juga gak butuh pembelaan dari kamu. Biar aja masalah ini kita berdua ngeresain. Aku bisa kok. Ya. Ini kayak perang beneran nih. Udah lah ya. Udah gak usah perang. Apaan sih berantem-berantem? Papa udah nungguin tuh. Yuk. Pulang yuk. Cukup. Perkelahiannya. Yuk. Aku harus telpon Melati. Supaya dia pulang cepet malam ini. Kalau enggak. Ntar dia lembur lagi di kantor. Handphone ku mana ya? Pak. Makasih banyak ya makan siangnya. Sama-sama. Om senang. Makan siang sama kalian. Pokoknya. Setiap kali ada kesempatan. Kita makan siang bareng lagi ya. Om duluan ya. Apa? Halo, Ma. Mel. Ntar pulangnya jangan kemaleman ya. Aditya mau makan malam sama kita. Apa? Makan bareng. Iya. Tapi Ma. Kenapa Aditya tuh gak ngomong-ngomong dulu sih sama aku? Ya gak masalah dong, Mel. Dia kan udah kasih tau Mama. Cie yang mau pacaran. Yang makan malam sama keluarga sama calon suaminya. Kenapa sih? Ngeledek. Ya dih, siapa yang ngeledek. Bu, aku akan selalu ngedoin ibu supaya ibu ngedapetin yang terbaik. Sok tau kamu. Eh, emang bener kok? Aditya ganteng. Kayak, pinter. Cantik. Ibunya. Ibu cantik. Terus pinter juga. Terus cocok lah. Sampai buat gue adun. Aduh, kok gini sih? Biarin. Jebelin sih. Ini. Ye. Yo. Ye, yo. Mel. Tadi kan Mama udah bilang jangan telat. Kok kamu malah telat juga sih? Masa sampai Aditya makan duluan? Gimana kamu? Udah gak apa-apa, Ma. Yang penting udah dateng ke dia. Maaf, Ma, macet. Ya, bukan Jakarta namanya kalau gak macet. Gak apa-apa, Kak Tante. Melati pasti capek banget, kan? Iya. Eh, udah makan, Mel. Nah, Aditya, hari ini Tantea seneng banget. Karena anak Aditya udah mau bergabung makan malam sama kita. Itu Aurel aja. Sampai mau keluar kamar karena kehadiran anak Aditya. Iya, dong. Aku kan juga mau deket sama calon adik Iparaku. Iya kan? Sama. Aku juga pengen deket sama keluarga calon istri aku. Soalnya aku suka banget suasana rame kayak gini. Perasaan kok kayaknya Aditya udah jadi suaminya Melati ya? Eh, Mama mau ambil puding dulu ya ke dapur? Melati bantuin ya, Ma. Gak usah. Kamu disini aja temenin Aditya. Iya, sebentar. Eh, kamu? Kamu? Keisha? ngapain kamu kesini aku bawain kue buat kamu melatih nganterin kue emangnya ada apaan nante harus dong kamu itu kan udah banyak bantu Marvel jadi gak ada salahnya kan kalau aku berterima kasih sama kamu makasih banyak ya nak Kezia Kezia masalah kayak gitu kan gak perlu kali dibawa-bawa sampe ke rumahku eh melatih biar aja ah biar gimana pun Kezia ini kan tunangannya Marvel tapi belum jadi tunangan kan tapi sebentar lagi kita mau tunangan melatih Kezia tante salut banget sama kamu karena kamu udah perhatian loh sama Marvel ya meskipun sebenernya kan Marvel itu anaknya agak-agak gimana gitu kek Marvel itu kan gak ada bagus-bagusnya apa sih yang kamu harapin dari dia emang kamu serius kamu yakin mau jadi penampingnya dia ya kalau emas mau dibuang kemanapun tetep aja ya jadi emas Ke gak akan berubah kan melatih kamu perlu tahu kalau Marvel itu merasa sangat beruntung sekali punya tunangan seperti aku tapi kalau menurut aku perempuan itu akan merasa lebih beruntung lagi kalau dia bukan hanya sekedar jadi tunangannya iya Mel yang pacarnya Marvel kan Kezia bukan kamu kok kamu sih yang jadi kayak pacarnya iya Mel kok kayaknya kamu yang lebih tahu tentang Marvel dibanding Kezia biarin aja tante melatih itu kan atasannya Marvel ya kalau menurut aku sih wajar aja kalau atasan itu tahu semua tentang bawahannya iya kan melatih iya kan melatih tehnya mas makasih reng eh Marvel mana ada mas di kamarnya tolong panggilin dia ya iya ini aku bah ayah naun gini fel mengenai hasil tes bukan cuma papa yang menentukan loh kan kemarin papa udah kasih tahu aku kayak gitu maksud papa kalau nanti kamu gak lulus jangan patah semangat ya iya fel apapun hasilnya kamu harus terima ya jahela gak kali nyantai aja pak sumpah pak serius yang penting aku berusaha aku udah belajar dan kalau emang gak terima ya itu emang putusannya Allah iya kan kamu itu persis kayak papa waktu muda ha emangnya pak pernah muda ha maksud papa papa gak pernah patah semangat dan selalu berusaha kalau mau sesuatu papa tuh ikut-ikut aku aja deh jangan jangan ya pak mati sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih ya sama kamu karena kamu udah banyak bantu Marvel kamu gak usah berterima kasih sama aku kek karena aku memperlakukan Marvel itu sewajarnya kok sama seperti aku memperlakukan bawahan aku yang lain iya aku cuma gak mau aja kamu terbebani sama Marvel soalnya Marvel itu kan kakaknya Auren yang berarti ipar kamu juga ya aku cuma mau kasih tau kamu aja melatih kalau Marvel itu bukan tipe orang yang takut dimarahin jadi kamu gak perlu terbebani sama kesalahan-kesalahan yang selama ini Marvel buat Kezia ini emang cocok banget ya buat Marvel iya kak dia itu emang cewek yang paling tepat buat Marvel iya kan om? papa sebagai orang tua pasti ikut senang kalau kalian pada kompak tuh kan Mel coba liat Kezia harusnya kamu juga bisa kayak gitu dong sama Aditya iya aku setuju banget sama Tante emang cuma itu yang aku butuhin dari Melati cinta dan dukungan apa jadi inget waktu dulu Mel? pertama kali jatuh cita sama sama kamu ih papa apaan sih? ngolong-ngolin aja deh Kezia itu memang bener-bener pintar cari muka eh iya mama potongin kuenya Kezia dulu ya ah Tante biar Kezia bantu ya ayo lama amat sih potong kuenya kamu tuh kerjaannya cuma bisa bikin malu aja melati kamu jangan ngeremehin aku kita liat aja nanti aku bisa jadi pendampingnya Marvel atau enggak kemudian jangan-jangan kau menolak cintaku jangan-jangan kau ragukan hati Kezia aku minta sama kamu tolong jangan pernah ke rumah aku lagi ya emangnya salah ya aku datang kesini cuma mau melakukan pendekatan aja sama keluarga kamu biar nanti kalau aku udah menikah sama Marvel aku gak canggung lagi sama keluarga kamu lagian kita kan akan sering ketemu kalau ada acara keluarga iya kan? pede banget sih yakin kalau kamu bisa jadi istrinya Marvel ha? jadi kamu itu berharap jadi istrinya Marvel melati kamu jangan ngeremehin aku kita liat aja nanti aku bisa jadi pendampingnya Marvel atau enggak om, tante, saya juga mau pulang dulu soalnya besok saya mau berangkat pagi-pagi untuk kerja iya dit terima kasih ya kamu udah sempetin makan malam disini sama-sama om ehh Mel aku pulang ya kamu hati-hati ya kamu hati-hati ya ini siapa sih nelfon jam segini gak tau diri banget kok orang udah tidur juga ihh halo hei kamu udah tidur ya oke ya iya aku udah tidur tadinya tidur tapi sekarang bangun gak udah kamu nih iya aku ganggu dong iya kamu banggu kalau udah tidur kita telfon kenapa sih kamu kangen nih gak tau waktu iya kamu tuh kenapa sih ngomongin kayak gitu ayo Marvel kamu tau gak aku baru aja dari rumahnya Melati iya iya kamu udah ngantuk banget ya yaudah deh kamu tidur aja mimpin aku ya sayang good night bye yaudah dia di rumah Melati kayaknya di rumah Melati ngapain ya penges dong iya gak juga kadang-kadang sih ada anak wah bodoh Melati apa lagi sih ma mulai saat ini mama mau kamu jaga sikap dan harga diri kamu cek kenapa sih mama ngomong kayak begitu Atau Kesya ngomong sesuatu ya sama Mama? Ngomongnya macem-macem ya sama Mama? Ngomong apa sih? Kok bisa sih Mel? Kamu sibuk akrap-akrapan sama anak tirinya Pak Surya? Sampai aditnya itu cemburu? Oh, jadi Kesya ngomong itu sama Mama? Ma, aku sama Marvel itu kan memang rekan kerja. Kenapa sih semua orang pada ngeributin hal ini? Nggak penting deh. Mama tuh nggak buta. Tadi juga kita semua lihat, kamu itu muji-muji Marvel kayak kamu tuh ada perhatian besar sama dia. Mel, kamu tuh harus ingat. Kamu sama Kesya tuh sama-sama perempuan. Kamu harus bisa dong jaga perasaannya Kesya. Kamu juga nggak mau kan dibilang sebagai perempuan yang nggak punya harga diri. Mama yakin? Yang sok nempel-nempel itu Marvel kan? Emang dah, sartu anak. Dari dulu udah bikin masalah. Aduh, udah deh Ma. Mama, Mama nggak ngeliat nih Melati lagi ngerjain tugas. Pokoknya kamu harus ingat kata-kata Mama tadi. Jangan sampai kamu macem-macem sama dia. Itu sama aja kayak kamu ngerusak hubungan keluarga kita sama keluarganya Aurel. Ngerti kamu? Gila ya. Itu cewek memang bener-bener keterlaluan. Halo Kesya, kamu tuh berisik banget tuh nggak sih? Aku udah nyoba memimpin kamu dari tadi, tapi nggak bisa malemimpin. Wey, ini aku. Aduh, maaf bu. Aku pikir, Kesya. Kenapa kamu? Marvel, udah cukup Marvel. Ini apaan sih? Malem-malem marah-marah aja. Marvel, tolong bilang sama pacar kamu itu. Kalau cari muka sama orang pake otak dong. Eh, mukanya dia hilang ya? Kau dicari segala. Ih, Marvel, pokoknya aku nggak mau ngeliat lagi kalau Kesya tuh sampai datang ke rumah aku lagi ngerti kamu. Ah, bikin orang darah tinggi aja. Ini apaan sih orang Kesya yang datang ke rumah dia malem marah-marah sama gue. Ada-ada. Mentang-mentang kebutan gue, duduknya nelfonin gue. Ini nasib jadi orang asik ya? Besok aja mikirinnya. Aku mau bobo dulu. Mel, sarapan dulu? Nggak apa, males. Kenapa, Mel? Kamu malas sarapan kok ngeliatnya ke Mama. Kamu malas sarapan karena ada Mama di sini. Ya, nanti kalau misalnya aku sarapan, diceramen lagi kayak tadi malem. Semuanya, aku pamit ya. Aku berangkat ke kantor dulu. Berangkat bareng aja, Vel. Bareng, papa. Jangan dong, papa. Ntar pacar aku yang itu tuh bisa marah-marah. Ntar apa kata dia. Nggak ah. Tuh kan, papa. Lihat tuh, papa. Lihat deh, papa. Aku sih nggak berani lihat. Matanya udah mau keluar, papa. Nggak enak. Marvel. Oma nggak marah kok kalau kamu mau bareng sama papa. Ma, secara kamu kan udah jadi anak papa. Ih, gokil. Ah, Oma. Oma, aku pikir aku mimpi loh. Sumpah, Oma. Tapi aku senang banget. Sangat amat senang dengan perubahan sikap Oma. Kepada aku dan Oma. Sumpah aku senang. Sudah, sudah. Jangan bercanda terus. Ya, kita berangkat. Siap, berat. Aku antar ke depan ya, Mas. Ma, berangkat dulu ya. Loh, Oma. Cantik. Ca. Sombongnya cantik-cantik. Kenapa sih? Bisa sombong begini? Beli di mana sih sombongnya? Hmm? Kamu tanya aja tuh sama cewek yang suka ada di samping kamu. Kamu jangan bercanda dong. Kamu tahu kan aku paling parno sama yang namanya kayak gitu-gitu. Please melatih. Kamu serius, kamu melihat sesuatu di samping aku? Aku nggak melihat apa-apa loh. Oh, ibu aku takut bukti. Ih, Marvel apaan sih? Ibu, ibu. Marvel. Marvel, aku pukul ya pakai tas ya. Ini asetan gimana? Ayo. Nggak, nggak ada asetan maksudnya case ya. Oh. Sebentar ya. Bercanda yang tadi kita lanjutin setelah aku mau dengar telfon. Iya, Pak. Oh, iya, Pak. Oke. Iya, iya. Iya, Pak. Agusan sekarang. Makasih, Pak ya. Doakan aku ya. Hari ini pengumuhannya kamu ya? Iya. Yaudah. Vel, aku janji kalau misalkan kamu lulus nanti, aku akan kabulin satu permintaan dari kamu. Bener ya? Kalau nggak aku sumpahin kamu jadi istri aku. Ya? Titik dulu dong. Istri dulu. Lo kurang kajar, memang. Peserta... Nah, selamat siang, Val. Marvel, selamat ya. Mulai hari ini, kamu diterima menjadi karyawan tetap di kantor ini. Ah, ini Pak, Pak. Papa nggak bercana kan, Pak? Serius kan? Aduh. Ah, Alhamdulillah. Vel, ini di kantor. Jadi saya minta, kamu yang sopan manggil Pak Surya. Ah, elah. Bilang aja lo nggak suka gue datang di sini, ya kan, Sob? Ngaku lo. Ya kan? Ah, basi. Makasih ya, Pak. Ya, Pak. Pokoknya aku janji. Aku akan berusaha sekuat tenaga aku untuk majuin perusahaan ini. Dan aku akan janji supaya moga-moga juga aku nggak ngecewen orang yang udah bisa ngebuat aku kerja di sini. Ngedukung aku kerja di sini. Tidak masuk apa-apa. Makasih, Pak. Eh, janji murut aja lo. Kenapa sih? Senyum dong. Kan cepet tual lo. Mau? Nggak kan? Senyum dong. Hei, Sab. Gimana sih lo tes lo? Lulus nggak? Eh, siapa nama lo? Reyhan. Reyhan. Pertanyaan anda tuh kadang-kadang lo suka nggak penting deh. Lo nanya sama siapa, Sob. Pasti gue nggak lulus. Ada-ada aja. Oke deh, selamat ya. Terus traktur gue dong. Makan siang, kek. Yuk. Kan habis lulus nih. Yakin? Jadi, nggak jadi nih. Pergi sama siapa. Makan siang sama siapa. Hmm? Yakin? Gue traktur nih. Beneran ya. Yaudah deh. Gue tinggal dulu ya. Yaudah ya. Titip diji. Titip jalan. Salam buat siapa ya. Amarwa juga. Iya, iya. Mana sih lama banget. Kamu kenapa, Mel? Kok kayak cacing kemanasan gitu? Kamu lagi berantem sama Aditya ya? Makanya moga kamu degeng gitu. Ini loh, aku tuh nungguin Marvel. Dari tadi nggak keluar-keluar. Gimana ya, tasnya ya? Kira-kira lulus apa nggak menurut kamu? Tuh, Marvel. Marvel? Marvel, gimana hasilnya? Kok diem aja sih? Marvel, jangan diem aja dong. Kasih tau aku gimana. Kamu lulus apa nggak? Kamu lulus. Aku seneng banget tau nggak sih. Gila tau nggak sih kamu yang tes, aku yang deg-degan tau nggak sih. Selamat ya, selamat ya. Selamat ya, Fel. Fel, selamat ya. Iya, Fel, selamat ya. Kamu hampir aja bikin kita sedih. Kita pikir kamu nggak lulus. Ya lulus lah. Kan belajar. Iya deh, kamu hebat. Marvel, kamu tuh tau nggak sih? Kamu itu adalah satu-satunya orang, pegawai tetap di sini, yang dengan lulusan SEMU. Emang kenapa, Sob? Ya artinya kamu tuh hebat. Kamu tuh hebat banget, tau nggak sih? Kenapa sih? Kok diem? Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Marvel, selamat ya. Akhirnya kamu bisa membuktikan pada semua orang. Kalau kamu itu bisa. Saya bangga sama kamu. Dan saya juga bangga sama divisi kalian. Makasih, Pak. Dika. Mukanya lo kenapa gitu? Berantem apa? Hah? Nggak ada yang bercanda. Apaan sih, Buang, udah liat-liat kayak gitu, Ah Bu, ah? Bikin salting aja. Eh. Yang waktu kamu mau bilangin ke aku kalau aku keren itu, beneran nggak sih? Apa? Keren? Ah, jauh banget kali. Aku kan nanya. Emang jauh? Kurang jelas. Nih. Udah jelas belum? Hmm? Apa kurang deket lagi? Udah. Masih kurang jelas juga. Parva! Oh. Hei. Kalian itu lagi ngapain sih? Kan malu kalau dilihat orang dari divisi lain. Iya. Untungnya yang lain cuma kita bertiga. Loh, emangnya kalian pikir kita tuh lagi ngapain sih? Tau apaan sih. Ngomong apaan sih, loh? Ya ampun. Kalian itu nggak nyadar ya? Kalau tadi kalian itu hampir ciuman. Apa? Nah. Emang tau kan ya? Keliatan. Ya enggak lah ya. Gila kalian cuma di kantor ada-ada aja. Nggak mungkin. Lah, terus? Kalian tadi ngapain dong? Ayo. Tadi kita ngapain ya, Bu? Melati! Kalian percaya nggak sih apa yang ngomongin mereka? Maksud kamu apa sih ngomongin ini semua, ha? Cek. Maksud kamu tuh apa sih? Abis kamu ninggalin aku kayak gitu aja. Aku kan kaget, ditinggalin. Dan aku nggak mau ditinggalin dong. Oke, sekarang kamu ngaku sama aku. Kamu suka atau nggak sama aku? Kalau bilang suka, bilang aja. Kalau nggak, jangan bilang. Baru sakit hati. Ngaco. Eh, Bu. Ya. Komo. Apaan sih? Apaan sih? Si Komo siapa? Itu deh tuh, Komo. Komodo. Tuh. Hah? Ini suka sembarangan nih ngomongnya. Komo, komo. Kakakku belum ngomong. Hah? Eh, kalau kakakku itu si Komo, kamu berarti unyul ya? Bleh. Yaudah, kamu mau boba. Cepet dong. Ih. Kip. Ini kantor kayak kuburan. Sepi banget. Apa ada kemana ya? Apa ada pada pulang ya? Ngeremin? Apa janjian pada pulang ya? Halo? Aku mau melatih. Hmm, nggak ngomong-ngomong pulang. Halo? Halo? Marvel? Ini Tante Marvel. Oh. Tante? Tante siapa? Eh, kenapa Bu? Eh, kenapa Tante? Tante mau nitipin sesuatu untuk mama kamu. Kamu bisa nggak datang ke coffee shop di sebelah kantor kamu? Tolong ya, Marvel ya. Loh, Tante emang nggak mau ke rumah langsung aja? Nggak mau gosip-gosip atau ngobrol-ngobrol dulu sama oma, ngoceh-ngoceh? Hah? Tumben? Soalnya Tante mau langsung sekalian ke rumah temennya Tante, Marvel. Kamu bisa kan? Ya udah, Tante. Nanti aku mampir deh. Ya. Ya udah. Ini Selva. Tante Selva. Kalau ngomong selalu nge-rap, nge-repotin. Hai, Mel. Eh, seorang atasan yang baik harusnya memiliki etitut yang baik juga dong. Emangnya kenapa ya? Emangnya kamu itu adalah bawahannya saya? Oh, atau jangan-jangan kamu mau jadi bawahannya saya ya? Berarti, aku ini kan calon istrinya bawahan kamu. Masa kamu nggak ngerti sih? Calon istri, tunangan aja belum. Pacaran pun kalau kamu yang maksa Marvel. Tahu malu dikit dong. Eh, hati-hati ya kalau ngomong. Kenapa? Tersinggung. Makanya, kalau mau jadi calon istrinya Marvel, harus punya etitut yang baik dong. Melati. Kamu tinggal bilang aja kalau kamu cemburu, kamu kalah saing sama kau, apa susahnya sih, ha? Kenyataan emang kayak gitu kok. Kamu tuh yang cemburu. Karena Marvel terlalu perhatian sama aku. Ya kan? Buktinya aja kamu sampai minta tolong sama mamaku. Kesia, denger ya? Kalau aku mau, aku bisa aja ngerebut Marvel dari tangan kamu. Nantuk ya. Ulang ah. Oh iya, gue harus mampir ke itu. Kita terself, aduh. Yaudah. Marvel. Kesia. Nagetin deh. Pokoknya kamu harus minta papa kamu untuk pindah divisi. Kesia, kamu apa-apaan sih? Datang-datang. Pulang dihanter, datang-dijemput. Minta pindah divisi orang, ada-ada aja. Marvel, aku gak suka kau satu ruangan sama melatih, titik. Ih, Kesia berisik deh. Tria-tria aja. Marvel! Berisik? Berisik. Berisik. Ih, jahat banget sikap jadi orang. Loh. Mama kok disini? Marvel? Eh, Mama kesini ketemu sama Jeng Selva. Lah kamu sendiri ngapain? Aku juga disuruh sama Tante ini. Marvel, kamu duduk aja dulu disitu. Jeng Selva, tolong bicara dengan jujur. Ada apa ini sebenarnya? Ya, sebenarnya saya memang sengaja ngajak kalian berdua ketemu disini. Karena saya udah gak tahan. Udah capek denger hal-hal yang gak enak di kantornya melatih. Tolong Jeng Selva bicara langsung pada masalahnya. Saya minta Jeng Anggi ngajarin anaknya Jeng untuk tahu diri dan gak ngegodain tunangannya orang. Maksud Jeng Selva apa? Tuh, tanya aja sama anak kesayangannya Jeng itu. Jeng Selva, maaf ya. Saya tahu betul anak saya. Dan saya percaya sama dia. Dia gak mungkin godain melatih. Kalau memang mereka dekat dan akrab, itu wajar dong. Karena mereka sekantor. Iya, tapi anak Jeng harusnya tahu diri dong. Jangan ngegodain melatih terus. Hidup anak saya jadi susah gara-gara dia. Tante apaan sih? Aku sama sekali gak... Jeng Selva, tolong jaga omongan Jeng. Eh, udah, udah, udah. Ibu-ibu yang saya hormati, biar saya jelasin dulu duduk permasalahannya. Saya sama melatih emang satu kantor. Tapi emang gak ada apa-apa. Kita cuma satu kerja, satu rekan pengatasan sama bawahan, dan satu saudara. Itu aja. Gak lebih. Jadi sama sekali gak ada yang ingin mengganggu hubungan pertunangan anak Anda. Nah, Jeng Selva sudah dengar sendiri kan penjelasan dari anak saya. Gak mungkin anak saya godain melatih. Mungkin anak Jeng sendiri kali yang godain anak saya. Eh, Jeng, jangan sembarangan nyuduh anak saya ya. Anak saya itu wanita terhormat. Bukannya kayak anak Jeng yang gak tau sopan santun. Jeng Selva, kalau anak saya gak punya sopan santun, pasti dari dulu dia sudah dikomplain. Buktinya sampai sekarang gak ada yang komplain. Cuma Jeng Selva aja yang punya masalah sama dia. Shhh, tenang. Ibu-ibu di sini kenapa sih? Gak pada bisa diem? Hah? Malu dong sama liat tuh. Tamu di blok namu gak liatin apa? Pada berantem ibu-ibu di sini. Ya, elah. Diam kau! Saya gak punya waktu untuk berdebat yang gak penting kayak gini. Pokoknya satu pesan saya. Jauhi anak saya. Marvel, sebenarnya kamu ngapain sih sama Melati? Jeng Selva sampai marah-marah begitu? Aduh, gak ada apa-apa, Ma. Dia aja yang lebay. Hm, tau. Melati kan udah tunangan. Dan aku juga udah punya cash, ya. Jadi gak mungkin lah. Aduh, dah. Jawab Mama dengan jujur. Kamu cinta ya sama Melati? Marvel, dengarkan Mama baik-baik. Kamu harus jauhin Melati. Kok gitu sih, Ma? Ada-ada aja deh, Ma. Aku kan... Gak ngerti deh. Aku kan temen kerja. Jadi wajar doang aku deket-deket gak ya? Ya, kalau kamu gak bisa, lebih baik kamu pindah bagian. Hah? Pindah. Memangnya kamu mau Mama ribut terus dengan Jeng Selva? Kita ini besan, Marvel. Kalau sampai Oma tahu, kamu tahu kan apa akibatnya. Kalau kamu pindah bagian, maka kamu akan jarang ketemu dengan Melati. Jadi Jeng Selva gak akan nuduh kamu yang macem-macem. Ngerti kamu? Papa kamu dapat surat panggilan dari pengadilan. Dan dia harus bayar hutang. Kalau enggak, Papa kamu bisa ditahan. Sekarang Kesya tuh udah main cara curang untuk mendapatkan hatinya Marvel. Tapi lagian Marvelnya juga sih. Kalau memang dia tuh gak suka sama Kesya, ngapain juga dia tuh harus nerima cintanya di Kesya. Itu artinya, aku harus hati-hati sama Kesya. Ada apa sih, Dit? Ajar ya? Enggak si Aurel. Enggak si Marvel. Mah, Mama ini kenapa sih? Pulang-pulang kau marah-marah. Terus tadi aku ngedengerin katanya Mama kayak nyebut-nyebut Marvel sama Aurel. Emang Mama abis ketemu sama siapa sih? Melati, dengerin Mama ya. Kamu jangan lagi dikes sama Marvel. Kalau perlu, suruh aja dia pindah bagian. Mah, kok Mama jadi ngebawa-bawa kerjaan aku sih? Udah deh, pokoknya kamu tuh turutin aja kata-kata Mama. Mama ini kenapa sih? Tuh, jangan-jangan ini semua tuh dikomporin ya sama Aditya. Jangan-jangan Mama tuh abis ketemu sama Aditya. Iya, sayang. Dit, kamu di mana? Aku lagi di kantor sekarang. Emangnya kenapa? Kamu mau ketemu sama aku? Enggak, aku pengen nanya ya sama kamu. Hari ini kamu ketemu Mama aku ya? Enggak kok. Emangnya ada apa sama Mama kamu? Enggak kok, enggak ada apa-apa. Yaudah, aku tahu kamu pasti lagi sibuk ya. Nanti aku telfen kamu lagi ya. Iya, sayang. Bye. Bye. Kayaknya ada sesuatu yang gak disembunyiin deh dari aku. Eh Mama, udah deh. Mukanya biasa aja dong, Jangan di teku kayak gitu. Ntar Oma tahu, ntar Oma marah. Ayo, enggak mau kan? Ayo, 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 Mama, Mama mukanya. Udah diem deh kamu. Mama masih kesel nih sama kamu. Iya, Loh, Anggi, kok kamu bisa pulang sama-sama Marvel? Eh, enggak kok, Bu. Tadi saya kebetulan ketemu di depan, jadi sama-sama masuk. Anggi, kamu gak baik sering-sering keluar. Kalau memang kamu ada keperluan, kamu suruh Bibi aja. Oma, kayaknya mama aku yang ini butuh refreshing deh. Dia butuh keluar dan dia butuh udara segar. Lihat deh mukanya capek begitu. Kesian ya. Eh, kesian gak sih? Oma ngerti kan maksudku? Marvel, kamu apa-apaan sih? Orang mama gak butuh apa-apa kok. Bu, jangan dengerin Marvel ya, Bu. Saya gak apa-apa kok. Apa yang Marvel bilang itu bener, Anggi? Nanti kalau kamu mau jalan-jalan, kamu bilang sama ibu ya. Kalau enggak, nanti ibu bilang sama Surya ya, biar bisa nemenin kamu jalan-jalan. Betul, Oma. Kita ke Bandung aja yuk. Mau gak? Jalan-jalan ya ke Bandung ya. Yang boleh jalan-jalan itu, mamah kamu. Kalau kamu ikut, bisa berantakan acaranya. Oma itu gimana sih? Gak ngerti banget. Kita ada kita. Oma kan kalau misalnya aku macem-macem, emang bakal marahin aku kan? Jadi aku gak bakal macem-macem. Santai. Yuk. Marvel, udah sana masuk kamar. Ayo, Marvel. Ya ampun, mamah. Ini adik aku nih, kayaknya bawa nih marah-marah ya. Dek. Marvel, ayo, masuk kamar. Peace. Men, tempat pipis di mana, Ben? Tanda ma'ah. Oma tuh lucu banget sih. Masa nyangkain mama hamil? Tapi gak apa-apalah. Yang penting mama jadi disayang sama oma. Itu aja sih yang penting. Udah amat. Ngarep. Jangan sembarangan ibu anak saya ya. Anak saya itu wanita terhormat. Bukannya kayak anak jen yang gak kosokkan santun. Ya kalau kamu gak bisa, lebih baik kamu pindah bagian. Kok mama segitunya juga ya? Tumin-tuminan marah mama sama aku. Aku janjian mamanya melatih marah juga sama melatih. Mungkin. Tapi aku jadi penasaran deh sama mama. Kenapa ya tiba-tiba mama tuh ngomong kayak gitu sama aku, terus katanya aku tuh gak boleh ngedeketin Marvel lagi. Hmm. Pasti ada sebabnya gak mungkin enggak. Atau jangan-jangan Kan Kishy itu ngomong sesuatu sama mama. Aku harus telfon Marvel. Marvel ya ampun aku baru aja mau telfon kamu loh. Yaudah dong. Apa? Jodoh. Ih. Siapa juga sih yang mau dijodohin sama kamu? Hmm. Beneran. Serius. Kok gitu sih? Masa gak mau sih? Beneran ya? Bener nih. Aduh-aduh. Udah deh. Udah deh. Kamu kenapa telfon aku? Mau ngomong apa? Eh. Ada yang aku pengen omongin sama kamu nih. Mau ngomong apa? Kita ketemu aja yuk. Kayaknya gak enak deh ditelepon. Mau gak? Yuk. Ketemu sekarang? Ya iyalah. Masa aja tahun depan. Aku mau ngomong sekarang. Masa besok? Gak enak dong. Basi. Ya. Aku tunggu di depan taman kantor. Di daerah situ. Aku sekarang berangkat. Aku henti baju. Aku tunggu di sana. Oke. Yaudah. Ah. Marvel ada apa ya? Tiba-tiba ngajak ketemuan. Terus kesannya maksa gitu. Dia mungkin mau ngajak aku dinner. Karena ucapkan terima kasih aku udah ngebantuin dia tes. Tapi kok dinner di taman ya? Tau ah. Masih surprise kali dia. Melati. Mau kemana kamu? Aku mau ketemu. Mau jalan-jalan sama Adit, Ma. Kirain mau ketemuan sama anak selengiani itu. Mama nih apaan sih? Ngomongin Marvel lagi. Udah. Lati jalan dulu ya. Emel. Tunggu. Kenapa lagi sih, Ma? Kenapa sih Aditi yang gak jemput kamu? Kan mobil kamu lagi ada di bengkel. Terus kamu kesananya naik ke apa? Em, Adit ya. Em, Adit. Mobilnya juga lagi mogok, Ma. Biar Melati naik taksi aja. Kok bisa sih dua-duanya masuk bengkel? Aneh banget. Bentar. Nih, kamu pake aja mobil papa kamu. Em, makasih ya, Ma. Melati jalan dulu. Tati-tati ya. Assalamualaikum. Kamu mau kemana? Em, mau ketemu temen, Ma. Siapa? Biarin aja kenapa dia jalan. Siapa tau dia janjian sama Kezia. Iya, Ali. Ingat ya, Marvel. Pesan Mama tadi. Kamu gak boleh keluar sampai malam-malam banget. Ya? Iya, Ma. Sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Marvel, mana sih? Tapi ada apa ya? Kok tiba-tiba dia ngajak ketemuan? Kesannya maksa. Cewek. Cewek. Di sini tau. Hey. Marvel, kamu di mana sih? Loh. Kok di atas pohon sih? Sip, sebentar. Gimana? Jangan berisik. Ya, ya. Oke, oke. Oke. Buat. Buat. Ay. Terima kasih. 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 Udah cepat gak? Terima kasih. Apa apaan sih? Diam dulu ya. Ada case ya. Di depan rumah. Terima kasih. 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 Eh, sayang bang, dah buah kita kembali. Yaudah, disini, disini. Kenapa ya? Baru begitu aja aku jalan-jalan sama Marvel, tapi rasanya aku seneng banget. Beda kalau aku jalan sama Aditya. Kalau jalan sama Aditya, pasti sekarang aku udah berantem deh. Ma, lagi nungguin siapa? Melati, kamu jujur sama Mama ya? Kamu tadi pergi sama siapa, ha? Aku sama... Mel, Mama nggak nyangka deh kamu bisa bohongin Mama. Kamu tahu nggak, tadi itu Aditya telpon Mama untuk nanyain kamu. Mel, emangnya kamu dari mana sih? Aku abis pergi sama temen kantor aku. Ya ampun. Jadi kamu ketemuan lagi sama anak itu? Bukan, Ma. Bukan dia. Siska. Aku abis pergi sama Siska. Mel, kamu nggak usah bohong lah. Kalau kamu emang ketemu sama Marvel, ya bilang aja terus terang. Iya. Terus tadi kamu ngapain pake bilang mau pergi sama Aditya segala? Ih, ampun. Siapa juga sih yang bohong? Aku tuh pergi sama Siska. Dan kalau nggak percaya, yaudah nih. Ngomong aja sama Siska kalau Mama memang nggak percaya sama Melati. Laginya temen kantor Melati itu kan banyak. Nih. Melati telfon, terus Mama ngomong sama Siska ya. Nggak perlu. Mama cuma nggak mau kamu bohong sama Mama. Besok-besok kamu harus jujur ya. Untung aja tadi Mama nggak keceplosan. Iya, Ma. Maafin aku ya. Em, Melati ke kamar dulu. Ya ampun. Demi ketemuan sama Marvel aku udah ngebohongin Mama. Maaf. Maaf. Dan sekarang Aditya pun malah ngasih perhatian yang berlebihan sama aku. Aku bingung. Aku nggak tahu ini cuma godaan atau bener-bener perasaan aku. Tapi setiap aku ketemu sama Marvel. Setiap aku ada di deketnya dia, aku ngerasa nyaman. Aku ngerasa bener-bener aku bisa ketawa. Tapi kalau Aditya, Aditya itu udah terlalu baik sama aku. Tapi ya Allah, aku bener-bener bingung aku harus memilih yang mana. Aku nggak mungkin nyakitin Aditya. Aditya itu udah terlalu banyak berkorban demi aku dan demi keluarga aku. Tapi kalau Marvel, aku tahu aku akan bahagia sama dia. Nggak. Aku harus pegang komitmen aku. Aku nggak boleh ngecewain keluarga aku. Aku nggak boleh nyakitin Aditya. Dan sekarang pun aku juga udah tunangan sama dia. Maafin aku ya, Aditya. Maafin aku. Melati, ingat ya kata-kata Mama kemarin. Jaga sikap kamu. Ada apa sih, Ma? Kok kayak ada di rahasia-rahasian segala? Papa mau tahu aja sih. Ini urusan perempuan. Ah. Hehehe. Berarti aku boleh tahu dong, Ma. Eh, aku tahu kok. Pasti. Melati udah pas baju pengantinnya. He, kalau kamu nggak tahu apa-apa, nggak usah selalu nebak deh. Aku ini belum ada persiapan apa-apa untuk nikah. Lagian Mama juga ngapain sih ngomongin itu-itu mulu. Sebenarnya ada masalah apa sih, Ma? Ya, apalagi kau bukan anaknya Jeng Anggi. Mama ini apa-apaan sih? Ngejelek-jelekin Marvel terus, Marvel terus. Padahal belum kenal siapa Marvel sebenarnya. Mel, emang bener lagi? Ah, aku aja yang sudara tirinya Marvel. Dari dulu sampai sekarang aku nggak pernah suka sama dia. Tapi? Papa ingin kamu pindah divisi yang lebih layak buat kamu. Pindah divisi? Iya. Jangan-jangan kau menolak cintaku. Jangan-jangan kau ragukan... Cara membuatnya. Campurkan semua bahan-bahan. Dan di blender. Oh, iya, 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 iya. Oma! Eh, Oma, eh, Oma. Marvel! Ngagis-ngagisin Oma aja. Kalau Oma jantungan gimana? Nah, abis Oma serius banget sih kayak rapat. Buat apaan sih? Hah? Cah, diumpet-umpetin. Hello? Buat apa? Ada deh, mau tahu aja. Yalah, buat Mama kan. Eh, ketahuan. Oma. Mama bilang tuh sama aku katanya dia pengen banget diajak main bom-bom kar sama Oma. Aja, Ki. Mau nggak? Apa? Anggi mau naik bom-bom kar sama Oma. Tak salah denger, Oma. Iya, Oma. Percaya sama aku. Tapi kayaknya Mama nggak berani ngomong sama Oma. Ngerti kan? Jadi, Anggi ngidam mau naik bom-bom kar. Berarti ngimpi aku bener. Pasti anaknya laki-laki. Cie, Ella. Bengong aja ngelang menjorok ya. Ini anak ngomong apa sih? Pergi nggak? Pergi nggak? Pergi nggak? Pergi nggak? Mama nggak sarapan? Hmm? Oma lagi sibuk di dapur. Lagi sibuk di dapur? Ngapain? Anggi. Anggi. Iya, Bu. Ini ibu bikinin jus. Kamu minum ya? Hah? Ih, lupa nih. Punya aku mana? Punya papa mana? Lupa ya? Kalau kamu mau, bikin sendiri. Makasih ibu. Mestinya kan saya yang bikinin jus buat ibu. Nggak apa-apa. Ini ibu bikin spesial buat kamu. Jangan lupa diminum. Ah, Pak Vel. Selamat ya. Hari ini, hari pertama kamu jadi karyawan tetap. Ah, makasih, Pak. Moga-moga aku nggak ngacauin papa. Dan aku akan berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada perusahaan, kepada papa, kepada semua yang telah menghukum aku. Mama bersyukur, Vel. Kamu bisa lulus. Nah, Sebagai ucapan selamat papa, atas keberhasilan kamu. Papa mau ngasih kamu hadiah mobil. Surya, kamu gimana sih? Belum apa-apa kamu udah kasih hadiah mobil. Kemanjaan, tau. Aurel aja minta kamu marah-marahin. Gimana sih? Tapi, Ma. Marvel kan butuh kendaraan buat kerja. Mas, Marvel nggak usah dikasih hadiah seperti itu. Masih banyak tanggung jawab yang harus dia lakukan. Ya, Pak. Udah lah, Pak. Nggak usah, Pak. Kayak naik kelas aja waktu SD. Dikasih sepatu, dibeliin tas, dibeliin buku. Aduh, nggak usah lagi. Serius deh. Makasih. Loh, kenapa? Emangnya papa salah? Loh, enggak, enggak. Sumpah nggak salah. Nggak ada yang ngomong salah kan? Cuman, ya kalau aku nih, niat aku sih pengennya beli mobil sendiri dari keringat aku sendiri. Pengennya. Moga-moga aja. Hebat. Papa bangga. Hidup kamu penuh motivasi. Ya iyalah. Masa nggak ada motivasi, mendingan tidur aja. Mendingan nggak usah hidup, ya kan? Ah, Vel. Nanti berangat bareng, ya. Ada yang mau papa bicarakan sama kamu. Yuk, yuk. Yuk. Marvel, Papa rasa kamu sekarang lebih memikirkan tentang manajemen perusahaan kita. Manajemen perusahaan, Pa? Ah, Papa mah. Baru selesai tes, baru lulus. Masih suruh belajar lagi. Ntar aja. Papa ingin kamu pindah divisi yang lebih layak buat kamu. Pindah divisi? Iya. Tapi, Papa nggak mau maksa. Karena papa yakin, setiap keputusan kamu, pasti ada alasannya. Pindah divisi? Ih! Gue bisa ketemu melati, dong. Nesmangat. Malas jadinya. Gimana, Vel? Kalau kamu mau, nanti papa bantu bicara sama Pak Broto. Kalau menurut aku sih, kayaknya, ntar-ntar dulu deh, Pa. Kan semuanya butuh proses, dan... aku pengen fokus dulu di bidang aku dulu, dan... ya, semuanya kan perlu proses, Pa. Aku pengen fokus di marketing dulu. Dan, belum saatnya juga untuk jadi yang lebih tinggi lagi, menurut aku sih. Tapi, ya gitu deh. Baiklah kalau begitu. Papa percaya sama kamu. Ah, makasih, Pa. Semakin Marvel deket sama Papa. Ini akan semakin membahayakan aku. Aku nggak boleh tinggal dia. Kalau lo mau ngina gue, ngina aja gue. Jangan ngina-ngina siapa lo. Ada-ada aja lo gue sikat. Tidak habis lo. Tepasin gue! Kau mau ngapain suami aku? Jangan-jangan kau menolak cintaku. Jangan-jangan kau ragukan hal... Kamu udah mulai cari muka ya sama Papa kamu? Hah? Lo ngomong gue? Cah! Elah nyari muka. Muka gue udah di sini kali. Nggak hilang. Hmm? Berarti apa sih? Kamu harusnya berterima kasih sama Papa kamu yang udah masukin kamu ke kantor ini. Kalau bukan karena dia. Kamu nggak mungkin keterima jadi pegawai tetap. Emangnya lo kalau nggak ada Aurel, keterima di sini? Ada nggak? Keterima nggak? Hah? Kamu bisa yang sopan nggak kalau bicara? Saya ini atasan kamu di sini. Ingat itu. Ya, ingatlah, Pak. Pak. Pak Dika. Pak Duka. Pak Dika. Saya pasti ingat. Bapak atasan saya. Nggak akan lupa. Ternyata orang yang berasal dari lingkungan kumu. Nggak akan pernah berubah ya? Kamu sama aja kayak kerogai Syafa. Pantesan aja om kamu nikah sama Tantanya Syafa. Orang miskin yang cocoknya sama orang miskin. Lo pakai dasi, pakai celana, pakai meja. Gue pikir cowok. Lo pakai rok es sekalian. Kayak cewek tau nggak mulut lo? Eh, kalau lo mau gina gue, gina aja gue. Jangan gina-gina Syafa. Lo ada-ada A aja. Lo gue sikat juga. Abis lo. Lo pasti gak! Lo mau apain suami aku? Tuh. Eh, kamu tuh nyadar diri dong. Kamu siapa di sini? Kamu jangan berani senaknya aja yang mau nyakiti suami aku. Nggak di kantor, nggak di rumah, selanggul. Jangan mau buat masalah. Eh, cewek. Adikku yang sayang. Adikku yang paling aku cinta. Adikku yang paling manis. Adikku yang paling cantik. Aku sama sekali nggak pernah ingin menyakiti hati perasaan suami kamu. Laki-laki itu. Karena, tapi dia ini... Apa? Mau ngeles apa lagi kamu? Hah? Kamu ya? Kalo nggak karena papa aku, kamu nggak akan pernah mungkin masuk di sini tau nggak? Kamu tau. Dulu itu kan kamu susah. Kalo seandainya papa aku nggak nikah sama mama kamu. Pasti sekarang kamu tuh udah di penjara karena kamu nyupet uang buat makan. Satu, aku bukan baja yang ngeles-ngeles. Dua, aku mau susah kayak mau nggak urusan kamu. Tiga, kalo mau aku penjara sekarang, Ini nggak bisa. Bilang aja di korupsi. Tadi nggak polisi nanggil aku. Bilang aja di narkoba. Aku... Kamu kalo ngomong dijaga ya? Oh, jadi kamu mau masuk penjara? Iya. Aurel. Apa-apaan sih kamu? Kamu itu kalo mau maki-maki orang tuh harus tau tempat dong. Ini tuh kantor bukan rumah kamu. Kamu tau apa-apaan sih? Jadi kamu lebih ngebelain Marvin daripada kakek Ivar kamu sendiri. Hei. Kamu liat nih. Aku kan nasik. Lucu. Ganteng. Ya wajar lah. Dia ngebelain aku kayak gini. Dan dia juga tau kalo aku salah. Ya. Aku sama sekali nggak ada maksud untuk ngebelas siapapun. Aku cuma hanya mau mengingatkan kamu kalo ini tuh kantor. Nah, bener. Jadi maksud kamu aku nggak boleh marah-marah di kantor papa aku sendiri? Iya. Kamu tuh gila kali ya? Kamu tau. Tadi dia tuh hampir mukul kakak kamu tau gak? Aku nggak mau denger alasan apapun. Dan aku yakin kok. Kalo papa kamu tau. Dia pasti akan malu dengan siap kamu sekarang ini. Mati. Diam gak? Dik. Liat tuh. Adik kamu sendiri tuh ngebelin banget sih. Aku kan udah bilang. Aku sama sekali nggak ada niat untuk ngebelas siapapun kak. Shhh. Diam. Bapak-bapak, ibu, ibu, semua yang ada di sini. Css. Bersik. Ini kan kantor. Bukan ring tinju. Ngapain sih pada berantem di sini? Hah? Gue mau tenaga atau nggak? Eh, sini kamu gitu. Maafin lo mau bapak sih. Lepasin aku nggak mau. Sebentar. Lepasin nggak. Aku nggak mau. Maafin. Hei. Mau kamu mau kemana sih saya? Eh. Lalu lo diem. Di sini. Tunggu. Gue mau ngomong sama adik gue. Ini bukan sesuam istri. Diam. Gak mau. Maafin. 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 Stih. Pasti nggak. Kamu tuh pasti kan. Mau minta maaf gara-gara kamu marahin suami aku. Gak mau. Aku nggak terima. Eh. Adikku yang cantik yang baik hati. Kamu tuh harusnya maklumin dong. Laki-laki tuh emang kalau ngomong sama laki-laki, itu agak sedikit emosi, ya kan? Jadi wajar, kalau misalnya aku sama dia agak-agak sedikit emosi, gitu. Iya, tapi kamu tuh harusnya sadar dong, dikatuh suami aku. Iya, oke, aku minta maaf. Kamu boleh aja marah sama aku, sumpah kamu boleh marah sama aku, tapi jangan di kantor. Kamu ngerti kan? Dia itu kan punya jabatan tinggi banget, kan? Jangan sampai kalau misalnya dia jadi rendah, dipandang masyarakat, dipandang teman-teman yang lain, gara-gara cuma gara-gara sama kamu. Kamu marah-marah sama dia. Kalau di rumah, terserah kamu marahin aku, terserah kayak gimana, oke? Oke dong. Kamu juga harusnya jangan mancing-mancing aku kayak gitu. Iya, mancing siapa? Emang aku di kolam pancingan, mancing-mancing. Emang dia ikan, gak juga kali. Masalahnya, belum tentukan aku yang salah. Kamu harusnya nyadar juga dong, aku tahu kamu sayang sama Dika. Cuman, ya kamu mestinya dipikirin lagi dong, kenapa aku ini marah sama dia, suami kamu. Kenapa kakak kamu yang ganteng ini bisa marah sama dia, kamu dan tentu salah. Aku kan, pasti ada sesuatu. Kamu gak mikir itu apa? Hah? Eh, nasehatin-nasehatin. Tapi gak sesuatu gantengan gitu deh. Belin banget sih. Loh, mestinya kamu bangga dong kalau punya kakak itu ganteng, walaupun tiri ya. Coba kamu liat, liat aku nih. Gantengan mana maksudnya yang apa? Makanya. Ih, kamu tuh nyimbelin banget sih! Gue gitu lah. Gituan doang. Marvel itu, memang ngagumin banget ya. Aural itu kan majanya udah kelas atas. bisa juga dilunakin sama dia. Kadang-kadang aja kak Adika sampe nyerah. Marvel! Oh, Bu! Kenapa, Bu? Ada perintah? Enggak. Kamu tuh hebat ya. Bisa ngelunakin hatinya Aural. Kamu tau sendiri kan, Aural itu adatnya kayak gimana. Kamu hebat loh. Iya, Bu. Aural tuh baik tau sebenernya. Cuman, agak-agak gitu aja. Serius, aslinya baik. Hah? Baik dari mananya? Kalo menurut aku sih, kayaknya dari lahir memang udah nyebelin tuh anak. Nyolot banget. Hmm, gak percaya. Sumpah, dia aslinya tuh baik, Bu. Masalahnya gini deh. Kalo kamu di posisinya dia gimana? Dari kecil, mamanya gak ada. Dia cuma main sama mbaknya doang. Papanya orang kaya, dia kecil orang kaya. Mau gak mau emosian dong. Siapa sih yang mau main sama dia? Posisi kamu nih, jadi dia. Pasti kamu juga kayak gitu deh. Agak-agak emosian, ngegalak, jutek gitu. Emang padahal baik. Serius. Kamu itu memang kakak yang baik banget ya buat Aural. Masa sih? Sebenernya aku sayang lagi sama dia. Sayang banget sebagai adiknya. Tapi kesiannya aku. Dia gak nyadar-nyadar. Melatih kok tumpen? Ulang yuk. Nanti ya, Fel. Saya masih harus ngerjain laporan. Kamu kenapa sih hobi banget bikin aku kejepit. Kejepit aku kenapa sih? Kamu tuh ngomong apaan sih, Fel? Kalau ngomong itu pada intinya aja deh. Gak usah muter-muter. Bikin orang bingung aja. Aku tuh bingung tau gak sih? Aku capek banget. Aku pengen pulang. Tapi aku paling gak tegang liat perempuan. Kayak gini, kerja sendirian. Ya kan? Ngerti kan? Ya kalau misalkan kamu mau pulang, yaudah pulang aja. Iya. Ntar kamu ngomong lagi sama satu Indonesia. Kalau aku tuh orang yang gak bertanggung jawab, aku gak mau. Gaya banget sih lo. Cewek. Pulang dong, buruan yuk. Capek nih. Nungguinnya lama. Yuk. Ya sebentar dong, Fel. Kenapa kamu jadi ngeganggu orang kerja sih? Kamu tau gak sih? Kalau misalnya orang, cewek sama cowok lagi berduaan, biasanya ada orang ketiga. Itu bukan orang ketiga ya. Ada sesuatu yang ketiga. Kamu ngerti gak apa? Setan. Iya. Kamu setannya. Deh. Hah? Masa aku setannya? Kalau aku setannya, kamu pasti mau sama setan. Iya kan? Dit. Kalau... Fel. Kasian banget sih dia. Pasti nungguin aku sampe ketiduran. Marvel. Jangan, 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 jangan. Bangun, Fel. Pulang yuk. Marvel, bangun. Sakit tau. Kenapa sih, Bu? Jumit banget, nyumbit-nyumbit orang. Lagian ketiduran sampe ngibu. Yaudah, yuk pulang, yuk. Ya, tunggu dong. Hei. Kamu itu sih, abisnya sih. Kamu juga... Aw, sakit tau. Marvel. Ih, apaan sih kamu? Berhati. Ya, kamu sih kelamaan sih kerjanya tuh. Jadi aditnya udah dateng deh. Marah-marah lagi mukanya lah tuh. Ah, sorry aditnya tadi soalnya kerjaan aku tuh lagi tanggung banget. Jadi aku selesain dulu supaya ngegantung. Ya, emang baju ada gantungan yang ngegantung? Digantung yang dengan baju gitu. Kita pulang, Mel. Dit, dit. Kok ditinggal sih nih? Nggak digandeng. Istrinya, calon istrinya. Gue yang gandeng nih. Aduh. Jangan tau. Ehm, aku, aku duluan ya. Jangan berantun. Susah deh, emang punya pacar cemburuan. Emang enak. Ini nama gue, nggak cemburuan. Halo, sayang. Ya ampun, Kesya. Kamu mau ngapain? Ya mau jemput kamu lah. Kenapa sih kamu nggak seneng aku jemput? Kamu marah aku jemput ya? Yee, yang ngomong nggak seneng siapa? Nggak ada kan? Biasa aja kok. Yee. Mau ngapain sih? Ehm, Marvel kita cari cincin tunangan yuk. Ya mau tunangan siapa? Kamu kenapa sih? Setiap kita ngomongin soal tunangan, Pasti kamu nggak pernah serius. Ya. Ya, abis siapa yang mau tunangan? Udah, ayo. Ayo. Iya. Dit. Kamu tau nggak sih? Tadi itu, Marvel tuh sampe ketiduran loh. Gara-gara nungguin kerjaan aku sampe selesai. Gila ya, nyebelin banget tuh anak. Aku bangun-bangunin, nggak bangun-bangun juga. Gue cumbit aja dia. Ehm, Mel. Aku dapet ikan nonton premiere film loh. Aku dapet dua. Dan aku dapetinnya susah banget. Kamu mau kan nonton sama aku? Iya, iya. Aku mau kok. Makasih ya, Mel. Kalau ini gimana menurut kamu terus deh. Ya, lumayan deh. Eh, Diet. Itu Marvel sama Keisha kan? Eh, iya. Eh, yuk. Terus tujukan kalau ini. Hai. Eh, hai. Eh, kalian pada ngapain kesini? Eh, ini nih. Nemenin Keisha. Beli cincin, tulangan. Gatau deh, mau ternakan nama siapa. Sssst, Marvel. Melati, Aditya. Kalau menurut kamu, cincin ini bagus nggak ya? Kalau dipakai sama aku dan Marvel. Bagus juga kok. Eh, jangan nanya Adit. Aku sih emang seleranya kadang-kadang sama. Tapi kalau misalnya cincin beda. Eh, Melati coba deh. Cobain deh. Cincinnya. Cocok nggak sih? Eh, Marvel harusnya kamu nyobain cincin ini tuh di tangan Keisha, bukan di tangan aku. Ya kan sama aja. Jari kamu kan sama jari Keisha sama tuh, gitu. Kenapa ya? Dulu waktu aku sama Aditya tunangan, terus Aditya masukin cincin ke jari aku. Aku sama sekali nggak ngerasain deg-degan kayak gini. Kalau misalnya kamu bagus, ya Keisha juga bagus. Eh, gitu ya. Lucu juga ya, oke ya. Eh, ya. Marvel, yang mau tunangan sama kamu itu aku bukannya Melati. Gimana sih? Ya, kali aja Melati. Mereka pengen tunangan beneran sama aku, ya kan? Marvel, yang bisa pakai cincin ini dari kamu cuma aku selamanya. Bukan orang lain. Ngerti? Sorry. Aku sama Melati mau nonton dulu. Kalian terus nyari cincinnya, ya. Gimana? Ya, Melati, Pak Reddy. Marvel, udah lucu tau nggak bercanda kayak gitu. Ngapain pakai bercanda nyobain cincin itu ke tangannya Melati? Yang mau tunangan sama kamu itu aku bukannya Melati. Keisha, siapa yang bercanda? Oh, jadi selama ini kamu nganggep kalau tunangan kita ini semua bercanda cuma iseng, iya? Yuh, serius amat sih, kerapet. Eh, bercanda kali. Nggak ngeliat muka aku nih. Tuh. Serius kan? Eh, nggak ada yang bercanda. Bercanda ah, udah. Mau jadi oma. Tua, keriput. Nggak, kan? Sudah, ketawa dulu. Ya, sekarang Marvel bisa aja bikin aku kesel, Ma. Tapi nanti setelah kita nikah, Marvel akan tahu siapa Keisha sebenarnya. Mel, kamu ini nggak ngehargaiin aku banget ya? Kenapa coba kamu mau dipakein cincin sama Marvel? Ya, maaf, Dit. Tadi tuh aku juga kaget. Terus ya, ya aku juga nggak bisa nolak. Lagian aku kan juga nggak mau dong bikin Marvel tuh tersinggung. Ya ampun, Mel. Emangnya aku sama Keisha nggak tersinggung apa? Mel. Sebenernya aku bosen berantem terus sama kamu. Aku minta kamu cuma ngehargaiin aku aja. Coba kalau kamu di posisi aku. Kamu juga bakalan kayak aku kan? Nggak ngerasa dihargaiin. Iya, Dit. Aku salah. Aku minta maaf ya. Aku akan selalu maafin kamu, Komel. Asalkan kamu tetap sayang sama aku. Masih marah ya? Aku sedih. Nggak kemarin kayak gini. Marvel, udah deh. Hari ini kamu udah bikin aku kecewa, tau nggak? Kapan sih kamu bisa berusaha untuk bikin aku seneng? Dikit aja, saya dikit. Ya ampun, Keisha. Ya, aku nggak usah dibilang kayak gitu dengan berusaha untuk bikin kamu seneng tau. Bikin kamu nggak marah. Serius deh. Ngapain sih kamu perlu ngomong lagi seperti itu sama aku? Gimana sih? Mana? Mana? Kenyataannya kamu selalu bikin aku sebel? Bikin aku kesel? Hah? Sengaja lagi? Makanya. Kamu jangan marah-marah dong. Ntar kamu cepet tua loh. Ntar aku jalan sama kamu, ntar sangka jalan sama tante-tante. Tante Keisha, nggak mau kan? Marvel, aku capek. Aku mau pulang sekarang kamu turun. Mau apa lagi sih? Aminah, Leading, ya. Loh, Marvel? Kamu dari mana? Kau baru pulang. Iya, ma. Maaf ya. Tadi abis jalan sama Keisha. Maaf ya, ah. Mama marah ya? Aku pergi sama Keisha sampai malam kayak gini. Iya? Iya, nggak mungkin lah, Vel. Kamu juga pergi sama pacar kamu kok. Emang kamu dari mana sih, Marvel, sama Keisha? Beli cincin, Oma. Buat tunangan. Nggak tahu deh siapa yang tunangan. Loh, kok kamu gitu sih? Jelas-jelas dia nyari cincin itu untuk kalian. Tahu deh, ah. Nggak ngerti. Aku mandi dulu ya. Maaf, ntar udah pingsan lagi. Yaudah, kamu mandi dulu ya. Ya, Ma. Mel. Tadi kamu pulang dianterin siapa? Marvel atau Aditya? Ma, pertanyaannya itu lagi itu lagi. Nggak ada pertanyaan yang lain, apa? Ya. Mama kan cuma mau mastiin aja. Iya, Ma. Tapi melatih itu bosen pertanyaan Mama itu itu-itu aja. Ada apa sih? Setiap malam mesti aja ada yang diributin. Tahu tuh, Pak. Tanya aja tuh, Mama. Selalu aja nanyain Aditya Marvel. Aditya Marvel. Lama-lama melatih itu bisa stres, atau nggak? Ma. Alangkah bagusnya kalau orang tua itu nggak pernah ikut campur urusan pribadi anak. Itu kan, Ma. Papa aja bisa ngertiin melatih. Masa Mama enggak sih? Kenapa sih? Kalian berdua kok jadi mojokin Mama? Mel. Ini kan demi kebaikan kamu juga. Kebaikan melatih itu, Melatih bisa nentuin sendiri. Melatih itu kan bukan anak kecil lagi, Ma. Malu dong, Ma. Kalau urusan kayak gini aja harus Mama yang ngatur-ngatur hidupnya Melatih. Tapi Mel. Udah lah, Ma. Melatih mau mandi dulu. Gerah. Papa sih! Kok jadi nyalain apa-apa? Marvel. Ma. Kamu udah jauhin Melati? Iya, diingetin lagi. Iya, biar gimana pun juga kan. Tapi kan aku kan satu kantor sama dia. Jadi ya mau nggak mau ya tegor-tegoran lah. Mama ngerti kan? Nggak perlu se ekstrim itu juga kan? Iya kan? Sampai nggak musuhan gitu nggak mungkin kan? Ngerti kan? Pokoknya Mama nggak mau kamu dihina lagi sama Jeng Selva. Jeng Selva itu selalu begitu sama Mama. Mentang-mentang anaknya semuanya sukses, Mama selalu direndahkan. Udah lama, jangan sedih, Ma. Nah, tenang aja. Suatu hari, pasti aku akan ngebuat Mama bangga sama aku. Walaupun sekarang Mama udah bangga kan sama aku. Aku baik hati, nggak sombong, biar belajar, sehat, lucu lagi. Terserah. Yang penting, kamu harus jauhin Melati. Ngerti? Iya lah, Ma. Aku kan tau batasan ya. Lagipun dia kan bukan muhrim aku. Aku aja dia tau batasan. Nggak mungkin aku ngapain. Mama tenang aja ya. Relax. Melati. Tuh, main kamu sarapan pagi-pagi banget. Sendirian lagi. Iya, Papa tau sendirilah. Kalo misalnya pagi-pagi itu ada orang yang suka kasih aku cerama, walaupun topiknya itu sama-sama terus. Maksud kamu apa? Iya, Papa tau sendirilah. Kalo Mama itu kan sering banget kasih ceramahan ke Melati, walaupun topiknya itu sama-sama terus. Maksud kamu? Yang suka cerama pagi itu, Mama. Aku berangkat kerja dulu ya. Selamat sarapan. Loh, Mama, Mama, Mama. Shh, ngapain? Ditawa? Pake nek-nek tangga segala, bobo gitu. Hmm, mulai. Memangnya kenapa? Mama udah biasa kok begini? Hah? Iya, Vel. Nggak usah direbutin. Mama, kamu cuma beres-beres kok. Ya, bukannya gitu. Itu gimana tuh? Hah? Gimana apanya? Gimana apanya? Bahaya itu. Turunin. Aduh. Eh, ini apa-apaan sih? Apa aku kenapa? Ini, eh, eh. Eh, Mas, kamu apa-apaan? Mas, Mas, Mas. Tau. Mas, jangan tunggu jadi berjudakan tau. Ibu, kenapa sibuk? Kamu tahu apa-apaan sih, Mas. Parvel. Sudah, sini ibu pijitin ya. Ibu nggak mau kamu jantungan, sayang. Kalau kamu jantungan, ibu juga ikut jantungan. Bagus deh. Oma sama mama rukun akrab tentram nyaman. Gara-gara ini. Kenapa lagi sih kalian? Jangan bilang kalau kalian semua mau nyangkain aku, kalau aku sama Marvel tuh ada apa-apanya. Iya, ya? Kayaknya sih. Emang iya, kan? Cah. Iya, emang kenapa sih? Hah? Eh, Siska, Mita. Gue tahu, lo semua tuh pada suka sama gue. Tapi biasa aja dong. Jangan sampai kayak gitu. Kesian dong, melatih. Jangan iri dong sama dia, wajar lah. Iya, kan? Ih, sembarangan kalau ngomong. Tuh, si Roni. Suka juga kali sama lu. Yeh, kok gue sih dibawa-bawa? Serius, Mas Roni. Ya ampun, Mas. Mas, capek deh, Mas. Hari gini masih aja sakit. Eh, stop dulu ya gosipnya ya. Aku ada tampon. Halo? Iya, Pak. Saya sama Marvel akan segera ke ruangan Bapak. Val, kita berdua dipanggil ke ruangannya Pak Surya. Hah? Kita berdua? Yah, benar deh, Filengah. Kita dijodohin. Uh, maunya. Dasar, Gartol. Garuk. Mulai sekarang, kamu jadi tutorialnya Marvel. Dan mempersiapkan Marvel untuk jadi pimpinan Royal nanti. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi. Silahkan duduk. Ada ya, Pak, Pak. Ada apa, Pak? Pagi-pagi, nelpon-nelpon, eh, nelpon manggil-manggil. Kita berdua, tapi ada tiga ya sekarang. Ngapain sih? Papa pakai manggil Marvel segala. Sama melatih lagi. Saya mau kasih tahu sama kalian, kalau kalian ini adalah masa depan Royal. Ah, masa depan. Nika, mulai sekarang, kamu jadi tutorialnya Marvel. Dan mempersiapkan Marvel untuk jadi pimpinan Royal nanti. ini aku nggak mimpi loh, Pak. Pak, ini serius, Pak. Papa, apa-apaan sih, Pak? Pagi-pagi, bikin shock orang aja bercandanya. Lihat nih, kita bertiga shock, Pak, ngedenger bercanda kayak gini. Apa, sudah sedikit dong, Pak. Kenapa, Pak? Ada apa nih? Papa nggak bercanda, Val. Papa serius. Papa ingin kamu jadi pimpinan Royal. Pak. Aduh, Pak. Aku cuma lulusan SMA. Kuliah aja nggak pernah. Gimana caranya bisa, coba? Aku nggak mungkin bisa lah, Pak. Ya dong, Pak. Aduh, Pak. Ngerti kan, Pak, makhluk aku? Nggak mungkin lah, Pak. Aku nggak layak, Pak. Nggak jadi pimpinan Royal. Aduh, nggak kebayang. Kamu nggak usah khawatir. Karena Papa yakin kamu bisa. Kamu punya kemampuan itu. Karena mulai sekarang kamu akan dilatih sama orang yang tepat. Yaitu Dika. Gimana menurut kalian berdua? Saya setuju, Pak. Kalau menurut saya Marvel itu memang orang yang tepat untuk menjadi untuk menjadi direktur di sini, Pak. Karena Marvel itu sangat mempunyai ide yang cemerlang dan dia juga sangat berbakat, Pak. Ya mungkin saja Marvel itu memang harus banyak belajar, Pak. Berarti kamu ngebuat pagi aku lebih indah seperti biasanya. Dari lebih indah. Aduh, dasyat kata-kata kamu, sumpah. Dasyat. Makasih. Dika, menurut kamu gimana? Papa serahin kamu buat bimbing Marvel. Karena Papa tahu kamu orang yang berpengalaman dalam bisnis manajemen. Aku nggak mungkin ngejatuhin Marvel di depan Papa. Bisa-bisa Papa nanti curiga dan benci sama aku. Saya terserah Papa aja. Kalau dari aku sih, Pak, ya? Kalau sekarang-sahabat ini aku yakin banget aku nggak akan bisa untuk mimpin, ya? Aku mau kayak mungkin kalau Papa beneran pengen ngasih aku promosi untuk jadi yang pemegang royal terbesar atau bosnya royal kasih aku waktu setahun untuk belajar. Kasih waktu aku setahun untuk mengenal lebih gimana lagi belajar untuk memimpin sebuah mimpin perusahaan yang gede banget, Pak. Sumpah. Dan ya ya intinya aku nggak mau yang tiba-tiba nggak nggak dengin, nggak ada hujan aku jadi bos tuh nggak ini aja, Pak. Waktunya yang nggak ngelewatin prosedur aku menurut aku aneh, Pak. Nanti kan, Pak? Kasih aku waktu, Pak. Baik. Kalau kamu mau seperti itu Papa akan ikuti cara kamu. Berarti saya minta kamu ajarkan semua hal yang perlu diketahui sama Marvel. Dengan senang hati, Pak. Dika kamu juga harus bantuan Marvel. iya, Pak. iya, Pak. Terima kasih. 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 Makin orang malu-maluin deh. Waduh ah! Sakit gue pantas nepot, sumpah nggak bohong. Iya iyalah orang ketibaan buku terus buku yang tadi... Coba deh pegang deh, sakit. Nggak deh jangan dong, malu. Jangan-jangan kau menolak cintaku. Jangan-jangan kau ragukan hati... Eh, eh, aduh, aduh, aduh. Marvelle, kamu beneran nggak apa-apa kan? Marvelle kenapa, men? Ini dia tadi jatoh terus ketibanan rak bubuk gitu. Lagian ada aja sih. Cilat sih. Kasian banget. Lu apa-apaan sih kentawain gue. Emang gue badut, tapi kentawain. Emang gue pelawak. Kenapa? Beneran udah nggak apa-apa. Atau aku taruhkin minyak gosok ya? Mau ya? Supaya lebih mendingan gitu. Jadi kamu mau ngasih abad gosok di... ini apa? Emang... Nggak apa-apa ya? Aman? Nggak akan terjadi apa-apa? Nggak, 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 nggak. Kalau di situ nggak boleh lah kepanasan. Ini aku pikir... Ini apa tuh namanya di kaki. Di kaki. Aku kasih minyak gosok atau minyak angin gitu. Oh bukan kaki. Kaki sih nggak apa-apa. Ini yang sakit kok. Gimana dong? Jadi malu deh. Gimana? 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 Gimana kembali? Garga Gow? Ini kan jam 5 Bu. Ini jam 5, udah waktunya pulang. Gimana sih? Aduh nggak deh, nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada. Pokoknya sekarang kamu harus belajar. Kamu harus baca buku ini nih, bukunya udah aku siapin. Ya ampun... Baru... Kamu tau gak sih aku baru aja belajar bahasa Inggris. Makanya aku tau GTG-GTG yang. Masa suruh belajar lagi? Ini kan udah pulang kantor. Eh, Marvel, kamu kan udah janji kamu itu harus belajar Kamu cuma ada waktu satu tahun loh Orang kuliah aja butuh waktu empat tahun Nah, sekarang aku masih harus mengajarin kamu tentang basic management Pokoknya sekarang kamu harus lebih serius dan lebih konsekuen, oke? Itu kan kuliah, bu, beda Kuliah kan jam lima udah pulang Masa aku belajar sekarang? Beda dong? Terus, kamu kapan lagi mau belajar? Hah? Ya sekarang lah waktunya Aduh, ini bener-bener senarius malam mesem-mesem ngeliatin orang Duduk! Masa-masa siapa sih, bu? Kamu udah nguruh beneran deh Duduk, lucu, duduk! Marvel? Relax Berapa sih? Berapa sih? Ow! Kamu harus belajar buku dari ini dulu ya Kira-kira Nah, pokoknya pada intinya Kamu itu harus tetap tegas Dan kamu itu harus punya prospek sama perusahaan kamu itu sendiri Marvel? Ngerti? Marvel? Marvel! Ah, copot Pasang lagi deh Ah, copot Aku tuh kenal apa sih? Orang ngajarin udah capek-capek Malah cuma bengong doang Bengong tuh siapa sih? Hah? Gak ada yang bengong di sini? Terus tadi kamu tuh ngeliatin apa? Kamu kan lagi jelasin Ya, aku dateng kamu lah Ya, aku dateng kamu lah Astaga lo sih, bu Bu ada setan, bu Hah? Setan? Setan, dimana setan? Ibu liat di pintu, itu aku doang yang ngeliat atau cuman sama yang... Hah? Masa sih? Mana setan, mana? Katanya gak takut setan Nih, nyebelin tau gak sih? Abis, serius banget sih Kerapat, mau belajar Eh, belajar Orang lagi belajar Jamnya selesai kantor lagi Haruskan kita sambil ekstra-ekstra lesson gitu Ya, tapi Kat Gak usah nyebelin gitu dong Kamu tuh nyebelin banget tau gak sih? Yaudah-yaudah, aku ajarin lagi ya Nah, di sini itu Nanti aku akan bikinin rangkumannya buat kamu Nanti aku akan bikinin rangkumannya buat kamu Kayaknya sekarang udah saatnya untuk bener-bener misain Melati sama Marvel Kalau begini terus Bisa-bisa Marvel tergodak beneran sama Melati Dan peluang aku untuk menjadi nyonya pemilik royal Akan hilang sia-sia Hai, Melati Gimana, Bu? Enak ya? Kita belajarnya, Bu? Salah kamu Kayak suami-suami takut istri Ngeliat keisian lalu ceciut Hai Akrab banget sih, bercanda sama pacar aku Suka ya? Hah? Suka? Biasa aja tuh Ini adalah pewajiban saya untuk ngajarin pacar kamu Oh, bagus deh kalau nyadar Melati, kamu tau gak tadi aku abis ngobrol sama Om Suria loh Di lobi tadi Ngobrol-ngobrol akrab gitu deh Hah, emangnya siapa ingin nanya dia ya? Ini orang aneh banget sih Keisya 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 Kita pergi aja yuk Pulang yuk Jalan-jalan yuk Mau gak makan yuk Laper Mau gak? Eh, gimana kalau kita gak usah jalan-jalan sayang? Gimana kalau kita di rumah kamu aja Biar aku bisa nemuin oma sama mama kamu ngobrol? Gak penting banget tau gak sih denger ceritanya Keisha Baru deket sama keluarganya Marvel aja udah show off Oh yaudah gak apa-apa, aku kemana aja oke Yuk pergi yuk, tungguin Bagus lah malahan dirumah, yuk kita ngajajan Kau udah rapikan sayang? Makasih ya, bu Selamat sore menjelang malam dan malam Dah, makasih ya Ya Marvel, stop! Ada apaan sih? Nyir-nyirong stop? Marvel, aku berubah pikiran Aku jadi gak kepengen ke rumah kamu Gimana kalau kita jalan-jalan ke mal? Lebih seru kan? Oke Aku ngerti Tadi kamu pengen main di rumah aku di depan Melati Bilangnya karena supaya kesannya Kamu sama keluarga aku deket kan? Sama Oma, sama semuanya, iya kan? Iya kan? Jujur! Duh Marvel, kamu kenapa sih ngomongnya kayak gitu? Gak enak banget dari dengernya Ya aku cuma pengen berduaan aja sama kamu Lagian kamu kan berduaan sama Melati Udah lebih dari 8 jam dong di kantor Maksudnya berduaan sama aku sebentar Anca kamu gak mau Hmm Eng-eng-eng Ambek ngambekan Ya ampun Keisha Bukannya aku gak pengen berduaan nih ya sama kamu ya Kata orang tua, zaman dulu, ya kan? Zaman sekarang juga sih Kalau misalnya ceweknya cowok berduaan ada yang ketiga, tapi satu lagi setan nah, bahaya dong tiba-tiba kita zina nah, ayo berarti selama ini kalau kamu berduaan sama Melati ada setan ya dong udah, 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 udah aku mau nanya sama kamu deh, Marvel kenapa sih kamu gak ngambil penawaran dari papa kamu? aku bingung deh hah? kok kamu tau? dapet gosip dari mana sih? masa di TV? gak mungkin dong gak mungkin lah aku diwancar di TV terus ngejagian nolak dari papa dong dari mana sih? Marvel, papa kamu itu cerita sama aku kenapa sih kamu seneng banget hidup susah? aku bingung sama kamu, harusnya kamu tuh terima kasih sama papa kamu nah, cara kamu berterima kasih sama papa kamu itu dengan nerima semua penawaran dari dia itu kan baik banget buat kamu kamu udah kesempatan buat lebih baik, kok gak mau sih? gimana sih? Marvel, kamu dengerin aku gak sih? aku ngomong kamu diem aja Marvel, iiiih, lepas gak? orang aku lagi ngomong panjang lebar, kau pake earphone lebar? apanya yang lebar? udah, udah, udah udah, munggu-munggu aja sakit tau ma, assalamualaikum loh, alhamdulillah loh, kok jawabannya alhamdulillah sih ma? aneh deh mel, mama pikir kamu tuh papa makanya mama langsung umpetin nih baju-baju yang dikasih aurel wuh, kalo sampe papa kamu tau, bisa ngamuk tuh dia yaudah deh, kalo gitu nanti masuk omor dulu ya ma eh, mel kamu kok pulangnya telat lagi sih? telat biasanya pulang jam segini kali ma mel, kamu tuh gak usah lah ikut kegiatan kantor yang gak penting atau kumpul-kumpul sama anak buah kamu tuh apalagi sama si Marvel aduh mama, ini kenapa sih? kayak orang tua jaman dulu aja deh mel, kamu kalo dibilangin malah ngelawan sih kamu tuh emang harus dikontrol kalo enggak bisa kebablasan inget loh mel, kamu itu udah mau nikah sama Aditya itu kan yang mama mau bilang melati udah tau mah kalo mama memang sampe napsu kayak begini kenapa mama aja sih gak nikah sama Aditya? melati, mama ngomong kayak gini demi kebaikan kamu nanti kamu akan terima kasih ke mama atas usaha mama supaya kamu tuh cepat-cepat nikah sama Aditya karena setelah menikah nanti aku akan dibawa Aditya ke New York itu kan maksud mama ya ampun melati, melati kamu tuh udah bener-bener ketularan ya sama anaknya Jeng Anggi makanya jangan deket-deket lagi sama si Marvel kamu tuh jadi ngel banget deh kayak dia bener-bener susah dibilangin ma, mama itu jangan ngejelek-jelekin Marvel mama tau gak sih sebentar lagi Pak Surya akan mengangkat dia sebagai pemimpin di Royal ha, Pak Surya mau ngasih perusahaannya ke anak abel-abel kayak gitu itu mah sama aja kayak bunuh diri ih mama, orang Pak Surya aja yakin kalo si Marvel itu bisa memimpin Royal kenapa mama malah yang sewot mama gak yakin itu keputusannya Pak Surya sendiri pasti dia keseringan dengerin istrinya tuh, si Jeng Anggi makanya dia ada keputusan yang kayak gitu ya ampun Ma, tadi anaknya yang mama jelek-jelekin sekarang mamanya mau mama ini apa sih? jadi sekarang Jeng Anggi tuh bener-bener naik kelas ya? udah dinikahi sama Pak Surya eh, anaknya dia dianggap anak beneran lagi ya wajar dong Ma ih, kok jadi kayak gini sih? aku sebenernya berharap Dika yang akan mewarisi Royal sebagai suami Aurel bukan anak abel-abel itu Waalaikumsalam Waalaikumsalam woooom aku yang paling seksi di dunia ini lagi buat apa sih? lagi nyembunyiin apa sih? hah? lucu banget main peta kumpet-peta kumpetan ada deh, mau tau aja urusan orang buat apa sih oma? tadi aku liat ada sepatu-sepatu dikit apain? sepatu-sepatu apain? apa sih maksudnya? nggak ngerti, ceritain dong ada apa sih Bu? kok kayaknya rame-rame? oh enggak Ma, ini oma lagi eehh... Narvel kamu pasti lapar ya? oma bikinin bubur ya? eh aduh oma aku ntar abis ini mau masuk kamar abis makan dari bubur dari oma terus aku mau nulis diari 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 my lovely grandmother make me some bubur apa sih oma? bahasa inggrisnya aku lupa haha kamu bisa aja oma bikinin dulu ya ma oma dasyat ya sekarang ya? sumpah alhamdulillah ya Allah oma bisa baik begini sumpah iya mama juga nggak nyangka kalau oma bisa baik sama kamu spritz nggak bisa ngomong apa-apa dip Dika Aurelnya mana? nggak sarapan? lagi sakit, Pa udah dibawa ke dokter? belum, Pa nanti sore kalau kamu udah pulang kerja kamu bawa isi kamu ke dokter iya, Pa Ma Anggi saya punya kabar gembira buat Marvel mau kenapa lagi dengan Marvel? nanti saya akan memberi kepercayaan lebih ke Marvel untuk jadi Pa Pa ah sebelumnya terima kasih banget ya, Pa ya tapi suatu saat nanti kalau misalnya Papa ngasih kepercayaan aku yang lebih aku pasti akan ngakuinnya dengan sepenuh hati berusaha dengan keras dan insya Allah nggak ngajain Papa amin bagus kalau masih ada usahanya walaupun kita nggak tahu hasilnya bagaimana nanti iya oma bener pagi, Pa maaf genggu pagi-pagi ini enggak kok, Val Papa juga lagi nggak sibuk kenapa, Val? enggak apa-apa sih cuma aku pengen pengen kasih apa ya pengen minta tolong sama Papa kalau bisa Papa jangan bahas-bahas royal di depan oma deh tapi aku takut, Pa takut banget kalau misalnya oma oma jadi marah sama mama mama jadi tindas gara-gara Papa ngebahas royal sama aku gitu jadi gimana ya aku takut mama disakitin aja ya ngerti kan, Pa maaf banget ya, Pa sebelumnya Marvel, Marvel kamu begitu sayangnya sama mama kamu sampai kamu nggak mau membuat hati mama kamu itu sedih ya iyalah, Pa masalah siapa lagi yang aku punya, Pa selain mama, ya kan kamu tenang aja, Val Papa nggak akan ngomong, Pa dan yang sayang sama kamu itu bukan cuma mama kamu Papa juga sayang sama kamu, anak Pa apa-apaan sih? jadi sedih jadi mellow gini terima kasih, Pa BOM aja sih Bu kayak bagul kenapa sih? ha? nggak sih kah? cerita dong sharing sharing is caring eh, Val aku tuh pengen aku tuh pengen curhat sama kamu tapi nggak di sini mana? oke, kalau gitu sekarang aku tunggu kamu di lobi kantor ya kita bicara di sana mau ngomong apaan ya? kalau dia bilang dia suka sama gue dia cinta sama gue dan dia minta jadi pacar gue gue bilang iya apa nggak ya? gue pikir-pikir dulu deh sambil jangan kenapa sih ngomongin raya siapaan sih? nggak sekali gudang aja shhh aduh aku tuh nggak tau ya aku tuh lagi stress banget mikirin Kak Dike sama Aurel kenapa saat lagi berantem mereka? shhh shhh mereka berantem iyaa iyaa kenapa? melati tapi dan iyaa tapi tanda marfel bisa kita ngomong sebentar? emm bisa Aku, tante saya ke ruangan dulu ya Kamu ikut tante sebentar? Nih apa sih nih tante-tante ngajakin gue ngomong berduaan? Ada apa sih? Maunya apa sih? Paling ngebujukin supaya gue gak ngegangguin hubungannya sama anak ya Melati, ya ibu sama anak sama aja Gak mau ah Marvel, kamu gak keberatan kan kalau waktu kamu diganggu tante sebentar? Ah, enggak lah gak keberatan, tante gak keberat kan badannya? Ya udah deh, tapi aku mau izin dulu ya sama atasan, boleh kan? Boleh dong, masa enggak? Tante mohon, demi aditya teman lama kamu Kamu jauhi melati Emangnya mau ngomongin apa lagi sih? Ya mana aku tau pengen ngomong apaan? Ya belum kelar kali Makanya aku mau minta hijit Ehm, penasaran ya? Penasaran kan? Sama dong Tante sih kamu ini lebay deh ya lama-lama Yaudah, yaudah sana, sana, sana Ehm, yaudah tapi kamu jangan lama-lama Karena kerjaan kamu tuh masih banyak banget Iya, yang mula-mula sama dia siapa sih? Ehm, yaudah Oke, yaudah Mamanya Aditya tuh ngapain yang ngajak Marvel Jalan lagi Tau jangan-jangan si Aditya tuh curhat sama mamanya Terus mamanya Aditya tuh jadi negur Marvel Ada apa sih sebenarnya? Tante minta jawaban jujur dari kamu Apa kamu suka sama melati? Ehm, tante nih nanya aja Mau tau aja sih Ada-ada aja deh pertanyaannya deh Melati kan bukannya dua tunangan sama Aditya Melati itu cantik dan pintar Lelaki mana sih yang gak suka sama dia? Nah, tuh tante tau Kagum sih aku sama melati Tapi aku kan temenan kerja sama dia Terus dia atasan aku Ehm, terus dia saudara ipar aku Ya, begitu kan? Tante juga kagum sama kamu Tante tau kamu anak yang baik Tante mohon Demi Aditya teman lama kamu Kamu jauhi melati Asal kamu tau, Fel Harapan terbesar tante adalah ngeliat Aditya bahagia Dan kebahagiaan Aditya ada di tangan Melati Kamu pasti tau dong perasaan seorang ibu Tante janji Apapun yang kamu minta Pasti tante akan berikan Asal kamu janji juga Kamu akan menjauhi Melati Janji? Waduh janji tante, susah tante Aku takutnya sekarang janji Terus tiba-tiba aku nikah sama Melati Kan jodoh di tangan Tuhan Aku gak ngerti, ya kan? Ya, ya gitu deh Ngerti kan tante maksudnya? Aku gak berani lah janji-janji kayak gitu Tante takutnya ngecewain tante malahan, ya kan? Marvel Yang namanya perasaan itu gak bisa ditebak Jadi tante cuma mau sama kamu Kamu tuh berjanji sama tante Dan kamu menepati janji kamu itu Supaya tante tenang melihat Aditya dan Melati menikah Sekali lagi tante mohon, Fel Aku, aku Tante tau kan jodoh di tangan Tuhan, tante Ya Moga-moga Aku bisa ngikutin Saran dari tante ya Tapi insya Allah Kalau Tuhan mengijinkan Nah kan Sekali lagi kan jodoh di tangan Tuhan Tante yang ngerti kan? Makasih ya, Fel Sebenarnya tante juga sudah menganggap kamu sebagai anak tante sendiri Tante yakin Kamu pasti mau memenuhi semua permintaan tante Sumpah gue yakin banget Tante ini gak gampang ngomong kayak gini sama gue Aduh, gue jadi inget Dokap gue Kesian Ah, bingung sob Jadi intinya Kamu sangat merestui aku kalau aku menikah dengan Aditya Jangan-jangan kau menolak cintaku Jangan-jangan kau ragukan hatiku Diana kemana sih? Ditafonin kok gak diangkat-angkat Loh, Marvel Marvel Kamu itu habis dari mana aja sih? Emangnya lupa apa pesan saya tadi tuh apa? Jangan pergi lama-lama karena kerjaan kamu tuh masih banyak Tarvel Kamu kenapa? Diana kenapa sih? Sakit atau kesurupan ya? Tumbin banget aku marahin tapi dia diem aja Biasanya kan dia langsung ngoceh Kamu gak apa-apa kan, Fel? Aku mau sendiri dulu ya Ntar Ntar aja Kenapa sih dia? Lu bilangin ya, melatih ya Bingung Marvel kenapa sih? Aneh banget Emangnya Tante Debbie ngomong apaan tadi sama dia? Marvel Eh, ada apa bu? Kamu kenapa sih? Kamu baik-baik aja kan? Ya baik-baik aja lah bu, gak sakit Dahat kok, walafiat Duh Aku tuh lagi serius, Fel Eh, kalau boleh aku tahu Tante Debbie tadi ngomongin apaan sama kamu Hmm, dasar perempuan semuanya samat Kau ngosip, mental aja Ya udah, biasanya dong Kalau gak mau kasih tau juga gak apa-apa Ya udah, maaf ya Iya Aku gak bisa kapin ini semua Sama kamu Sumpah Bu Kita pulang yuk Kita ngobrol-ngobrol yuk Ngobrol-ngobrol Ngobrol kenapa? Eh, jangan di sini dong Yuk Ntar kan kedengaran orang enak, malu Yuk Yaudah, yuk Fel Ada apa sih sebenernya? Aku cuman-cuman ngomong Kayaknya kamu enakan Lebih baik cepet-cepet nikah deh sama Adit Ya gak sih? Hah? Maksud kamu apa sih? Kok tiba-tiba ngomongin ini? Ya enggak, gak ada maksud apa-apa Aku cuman Aku cuman sebagai temen yang baik Yang sayang banget sama kamu Cuman pengen kasih lo aja Kayaknya lebih baik kamu cukup-cukup nikah deh sama Adit Ya apalagi sih yang kamu cari Dia ganteng, baik, kaya, pinter Terus apalagi, ya kan? Jadi intinya Kamu sangat merestui aku kalo aku menikah dengan Aditya Ya aku siapa aja sih asal kamu bahagia Ya gak sih? Aku pengen nanya kamu Tapi kamu harus jawab aku dengan jujur Kamu gak boleh bohong ya Fel Nanya apaan nih? Nanya apaan nih? Kamu ngeresetuin aku Menikah sama Aditya Ya capek deh nanya itu lagi, aduh Marvel Aku mau kamu ngejawab dengan ngeliat mata aku Ya ampun Bu Aku kan paling malu kalo ngeliat matanya gak sih? Marvel aku serius Fel Kamu setuju? Ya Jangan jangan kau men... Ya Salah Membahagia Setuju lah Kenapa nggak Aduh Iya sebenernya gue gak rela kali Iya sebenernya gue gak rela kali Lagiin kenapa sih nanya berkali-kali Capek deh Begini nih Ngesel gue Nggak ngikutin kata hati gue Harusnya gue bodo amat Mau kakeknya kayak Mau neneknya kayak Mau buyutnya Mau aditnya kayak Mau siapa kayak Polisi yang nanyain ke gue Nyuruh-nyuruh gue Supaya yang ngerestuin dia Nikah sama Melati Gue gak mau Eh Goblok gue Goblok gue Capek Gue goblok banget sih Ngesel banget Cuma Bodo ah Nggak boleh ngesel lah Menurut ini Lens Kamu ngerestuin aku Menikah sama aditnya Iya Aku gak nyangka Ternyata selama ini Perhatiannya Marvel sama aku tuh Cuma sebatas temen Nggak lebih dari itu Maaf Assalamualaikum Eh Tante Kamu baru pulang Ya iya tante Tadi aku ada urusan sebentar Makanya Pulangnya agak telat Kamu gak diantara Aditya Mel Mel Jengdebi kesini Untuk membicarakan Rencana pernikahan kamu Sama Aditya Ya ampun Kenapa sih gak ada orang Yang ngertiin perasaan aku Emangnya mereka pikir aku Ini boneka apa Yang bisa dimainin Seenaknya mereka Kamu kenapa kok diem Mel Maaf Pak Melati kan udah pernah bilang Kalo Melati itu belum siap untuk nikah Bukannya aku pengen ngebantah Tapi tolong hargai keputusan aku Kamu itu tunggu apa lagi sih Semuanya udah siap kok Mama juga udah punya contoh undangan Mel Kamu itu beruntung banget loh Nanti kalo kamu udah nikah sama Aditya Kamu bakalan tinggal di Amerika Selamat malam semuanya Selamat malam Nah Aditya Aduh Tante seneng banget deh Kita semua bisa kumpul disini Untuk diskusi rencana pernikahan kamu Sama Melati Gak harus Kamu kenapa sih Kok kayaknya kamu gak suka Aditya sama mamanya kesini Bukannya aku gak suka Tapi kan aku udah bilang kalo aku Apalagi Mel Kamu mau bilang Kalo kamu belum siap nikah Udah basi Mel Apa susahnya sih kalo dicoba dulu Apa mama bilang Coba Apa mama pikir ajang pernikahan itu bisa dipake dengan coba-coba ma Kalian ini mau sampe kapan sih begini terus Kan bisa dibicarakan baik-baik Enggak pa Ini semua udah gak bisa dibicarakan dengan baik-baik Karena mama itu udah terlalu banyak ikut campur masalah pribadi aku Mati Sudah sudah cukup ma Biarin dia istirahat Kenapa sih harus dipaksa paksa Kenapa sih Gak ada satupun orang yang ngertiin perasaan aku Aku yang telpon Marvel Aku yakin cuma dia yang bisa nenangin hati aku Tapi kalo aku telpon Kira-kira dia angkat gak ya Pastikan dia marah gara-gara Aku ninggalin dia di cafe sendirian Aku coba deh Ada apaan ya Melatih nelfon gue malem-malem gini Gue mau ngerap-ngerap deh Halo bu sebelum ibu marah-marah Kalo misalnya ada saya kesalahan Baik disengaja maupun tidak saya minta maaf Ada apa bu? Aku gak apa-apa Apaan sih dasar manusia dasar wanita Aneh Malem-malem nelfon Dia angkat Mati Setelah membalik mailbox Mungkin dia cuman kangen doang aja kali ya Pengen dengerin suara gue kali ya Kamu belum tidur vel? Masa iya sih? Aku tidurnya berdiri Enggak lah ya om Ada-ada aja om Belum lah om Kamu nih lagi mikirin siapa sih? Melatih tuh keesnya Kok tau sih? Aku lagi mikirin sesuatu Kayaknya enak mikirin melatih kali ya Lebih lucu gak sih? Kamu nih jelas-jelas melatih udah punya tunangan Kasian banget nasibnya keesnya gak pernah dipikirin Ya Allah om Aku juga tau dia tuh punya tunangan Tapi kenapa ya? Mamanya Adit ngasih tau aku Jangan pernah deketin melatih Jangan tolongnya tante Intinya aku gak boleh deket-deket sama melatih Aku kenapa bingung deh Ya gimana orang gak nyangka kalian pacaran? Kalian itu lebih seperti orang pacaran Dibanding bos sama bawahan Bodo ah Anggi Kamu udah dapet kabar dari Aurel Perasaan Udah berapa hari ini dia gak telepon Apa dia makin bahagia sama Bika Sampai dia lupa sama keluarganya sendiri Ya gak mungkin lah pak Udah kan anaknya kayak gitu papa tau sendiri Kalo misalnya ada papa Pasti kita akan mengetahui hal itu terlebih dahulu At least dia kasih tau papa atau oma ya kan? Bener gak sih pak? Kayaknya... Melati kamu gak kerja? Enggak mah Kamu pasti kecapean banget ya sayang Yaudah kamu istirahat aja ya Siapa yang kecapean Orang hari ini aku lagi kepengen nenangin diri Tumben melati belum dateng? Dia kemana ya? Ke jebak macet kali ya? Ke jebak macet kali ya? Bentar ya Halo ma Sis Aku hari ini gak masuk kerja ya Sini sini Biar gue nelfon Halo bu Kenapa bu? Sakit bu? Sakit apaan? Kepala? Hah? Perut? Mah? Iya Butuh obat apaan? Mau aku anterin ke rumah sakit apa? Mau? Bu? Enggak kok vel Enggak aku tuh lagi gak sakit Cuman aku lagi kepengen aja istirahat Jadi kalo misal pak broto tanya aku kemana Bilang aja aku lagi istirahat di rumah ya vel Hmmmm Kamu gak masuk kantor gara-gara ngambek sama aku ya? Eh Aku hari ini gak masuk kerja tuh sama sekali gak ada sangkut pautnya sama kamu Oh Kirain Bagus deh Ya udah deh kalo misal kamu kangen Tiba-tiba kangen langsung telfon aja ya Nenek kain telefon aku ya Duh Kok dimatiin? Makanya vel Jadi orang jangan kepedean dong Tau soh perhatian sih Kasih Bodok Nih yang siapa nih ambil Melati Mau kemana kamu? Ketanya mau istirahat Mau jalan-jalan sebentar ma Jalan-jalan kemana? Ya jalan-jalan keluar lah ma Melati bosen di rumah Melati pergi dulu ya Bosan di rumah? Bosan gimana sih? Orang dia aja jarang di rumah kok Hel Kenapa lo? Gak tau nih ngamut Ala bilang aja lo males kerja karena mba Melati gak ada kan? Hah? Iya kali ya? Gak tau deh Kalo kangen Telfon aja ya Gampang kan? Susah amet sih Engga ah Ntar dimarahin lagi Hel Lo mau makan siang gak? Engga ah Engga nafsu Kamu kenapa sih Fel? Makan gak mau Kerja gak mau Mati aja deh Ih nyuri-nyuri orang mati Lo aja mati Eh Ya Tuhan Apa yang harus aku lakukan lagi agar semua orang tuh mengerti sangat perasaan aku? Engga 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 mungkin Aku gak mungkin bisa pakai baju ini dan bersanding sama Aditya Apalagi kalo aku harus hidup sama dia Ya Kalo aku bisa pakai baju ini Sambil berdiri sama Marvel Kayaknya hidup aku akan lebih bahagia deh Kayaknya hidup aku akan lebih bahagia deh Kayaknya hidup aku akan lebih bahagia deh Kayaknya melati lagi ada masalah deh Apaan? Moga-moga dari mati Bismillah Marvel Jangan bilang siapa-siapa kalo aku SMS kamu ya Sekarang juga kamu ke taman Ini perintah Marvel Alhamdulillah 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 Lo kenapa, Fer? Tau nih Gak jelas tidak teriak Dapat tau Trey ya? Mau tau aja Hmm? Jangan-jangan kau menolak cintaku Jangan-jangan kau ragukan hati Marvel kira-kira dateng gak ya? Hei Dateng tau Tau ketama Kan kamu manggil aku Masa aja aku gak dateng? Kenapa sih? Kamu kangen ya? Aku juga Eh Kamu ngapain bau buku? Emang disuruh bau buku? Renge Loh Kali aja kamu mau ngetes aku Kalo misal aku gak bisa Ya aku baca dulu Baru aku jawab Ya Kali Vell Aku pengen ngomong sesuatu sama kamu Kamu ngomong Marvel aku serius Ya aku paseng kuping dulu dong bu Kali aja ntar Aku gak denger gimana Sayang dong ibu ngomong apanya gak sih? Enggak dong Ya? Vell aku serius Vell Aku lagi gak bercanda Oke Kita mulai Serius Kamu serius banget sih kaya rapat serius deh Kamu serius banget Marvel! Eh terlihatnya kenapa sih? Gak rapat banget Mau cerita? Oke Mau cerita tekan serius kan? Yuk kita duduk aja yuk Ngomongnya yuk biar tenang mau gak Oke Mau cerita apa sih? Oke Sebelum cerita sebelum ngomong Kamu tarik nafas dulu Eh tutup mata dulu Tutup mata Tutup mata Ikutin aja Tutup mata Sekarang tarik nafas Pelan pelan Yang dalem Lepas Eh gak boleh kaya gitu duduk Tarik nafas dalam-dalam Lepas Tarik nafas lagi Sekali lagi Lepas Oke Silahkan ngomong Ini tentang sebuah keputusan Yang sebenernya aku sama sekali gak mau mengambil keputusan ini Tapi aku tahu aku harus ngambil keputusan ini Marvel aku boleh pinjem tangan kamu Kamu tahu Fel Aku seperti hidup diantara dua pilihan Dimana aku harus memilih keputusan itu Tapi sebenernya aku gak mau Kalau udah seperti ini aku harus memilih apa Fel? Eh 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 tau cuman masalah kayak ginian doang ya gampang kali jangan keluarnya ikutin aja apa kata hati kamu gitu iya gak sih? iya lagi aku bener makasih ya Val makasih bisa aja sama-sama udah lah jangan nangis kamu tau kan aku paling gak tegang ngeliat perempuan nangis kayak gini iya kan? kamu gadisku yang cantik coba liat aku disini disini ada aku yang cinta padamu disini ada aku yang sayang padamu loh oh walaupun sudah ada yang punya namun kita tunggu sampai kau mahu jangan-jangan kau menolak cintaku jangan-jangan kau ragukan hatiku Mendingan kamu langsung aja ke kantor Daripada nanti Pak Broto marahin kamu Aku udah gak apa-apa Tapi serius kan kamu gak tau lah Iya sih Bentar aku disangka laki-laki yang gak butuh tangan jawab lagi Cuman gagal perempuan Aku melalaikan pekerjaan Tapi udah oke kan? Udah kak, udah gak apa-apa Beneran gak apa-apa Masih bener Udah sana sana Iya, udah Gak mau dites nih Eh, senyum lagi dong Eh, ketahuan juga lebih lucu sih Udah sana sana Iya, udah Kamu bener, Val Hati ini memang gak pernah bisa bohong Melati Iya, sayang Halo, Diet Hari ini kamu ada waktu gak? Aku pengen ketemuan sama kamu Kapan sih aku gak punya waktu buat kamu? Pasti bisa dong Iya Kita janjian di cafe taman ya Oke, sayang Bye Melati pasti pengen bilang kalau dia mau nikah sama aku Hai, Val Iya, Ibu Melati Marvelle Hei, Keisha Hei Hai Marvelle Tadi kamu abis ngelamunin Melati ya? Hah? Apaan sih? Enggak Enggak apaan? Jelas-jelas tadi aku denger kamu nyebut-nyebut nama Melati Manggil aku denger nama Melati Nama aku Keisha Bukan Melati ya Masa kamu salah denger kali? Marvelle, kamu pikir aku ini budek apa? Jelas-jelas aku denger kamu sebut nama Melati Serius Berarti enggak salah Berarti Sorry deh Enggak salah Tadi kan aku bilang enggak 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 salah maksudnya Oh Jadi kamu lebih berharap Melati yang datang daripada aku, iya? Kenapa sih kamu tiba-tiba datang? Belum nafone-nafone Enggak diundang Enggak diantar Marvelle Tadi tuh aku datang kesini Kata teman-teman kamu Kamu lagi keluar Kamu kemana sih? Kamu tahu enggak sih? Aku tuh pengen ngajakin kamu makan Kamu malah enggak ada Hah? Mas yang Bayarin enggak? Iya dibayarin Oke, boleh Aku terima Tapi sekarang udah saat ya, Dir Tapi sekarang udah saatnya Aku harus mengikuti kata hati aku Aku udah enggak bisa sama kamu Jangan-jangan kau menolak cintaku Jangan-jangan kau ragukan hatiku Mel Kok kamu pake bajunya santai banget sih? Emangnya hari ini enggak kerja apa? Kamu kenapa sih Mel? Ini Apa, sebenernya Aku pengen ngomongin sesuatu yang penting sama kamu Sama dong Aku juga pengen ngomong sesuatu yang penting sama kamu Soal pernikahan kita Tapi, aku harus Chronicle Kit ini Aku udah enggak Aku tak Aku baru enggak Aku op Aku Terima kasih telah menonton Tutup mata Sekarang terkenapas Pelan-pelan Yang dalam Lepas Sekarang saatnya melatih Aku datang kesini Ingin membicarakan soal yang penting Tapi Aditya malah membuyarkannya Bagi dia Cuma dia yang paling penting Bener-bener dia tuh beda banget sama Marvel Dia cuma mementingkan soal pernikahan Udah cukup Aku gak mau menghabiskan hidup sama orang yang egois kayak dia Ini dia cukup aku bilang Kamu pikir aku kesini cuma pengen ngedengerin kamu ngomong Aku kesini Karena pengen sharing tentang perasaan aku Tapi kamu sama sekali gak pernah bisa ngertiin perasaan aku Ini yang kamu sebut-sebut sebagai tunangan Kamu tau gak Beberapa bulan belakangan ini aku sangat merasa tertekan Aku sangat merasa tertekan Tapi sekarang udah Aku pengen ngelepaskan beban aku Aku kepengen ngembalin sini pertunangan ini sama kamu Tolong tinggalin aku Tolong tinggalin aku Mel Aku gak bisa, Dit Mel Mungkin kamu lagi banyak masalah di kantor Makanya kamu ngelakuin ini, kan? Aku gak bisa, Dit Mel, jujur Dari semua perempuan yang aku kenal Cuma kamu yang ada di hati aku, Mel Jadi please jangan tinggalin aku, ya? Aku gak bisa, Dit Aku gak bisa, aku gak bisa Apa gunanya sih kamu maksa-maksain aku, ha? Apa gunanya juga kamu maksain untuk nikah sama aku Sementara aku sama sekali belum siap untuk menjadi istri kamu Selama ini aku selalu mengikuti kata-kata kamu, Dit Semuanya Semuanya Tapi sekarang udah saatnya, Dit Tapi sekarang udah saatnya, aku harus mengikuti kata-kata aku Aku udah gak bisa sama kamu Mel Mel Dit, aku gak bisa, Dit Mel Kamu gak bisa putus dari aku Untuk apa sih, Dit? Untuk apa kita mempertahankan hubungan kita yang sama sekali udah gak sehat dan udah gak ada gunanya lagi? Kamu tuh harusnya sadar, Dit Kamu yang harusnya sadar, Mel Kamu harus sadar kalo Tuhan tuh udah nantuin jodohnya ke kita Kita tuh udah berjodoh Kamu juga harus tahu Yang bisa ngebagian kamu itu cuma aku, bukan orang lain Ngomong kosong, Dit Kamu pikir ini yang namanya cinta, ha? Cinta itu gak perlu dipaksain Cinta itu datangnya dari hati, Dit Tapi aku sama sekali gak pernah ngerasain hubungan kita itu dengan cinta, Dit Mel Aku gak pernah maksa kamu Kamu harus belajar jujur sama perasaan kamu sendiri Kamu juga cinta kan sama aku? Oh ya Aku tahu Ternyata kamu itu bukan cinta sama aku Tapi kamu hanya terobsesi untuk memiliki aku Lepasin aku, Dit Aku udah sangat capek, Dit Aku udah selalu berusaha untuk mencintai kamu Tapi aku sama sekali gak bisa untuk memiliki kamu Untuk mencintai kamu gak bisa, Dit Apa itu semua karena Marvel? Iya Tidak, Dit Ini tuh sama sekali gak ada sangkut pautnya dengan siapapun Ini semua tuh gak ada hubungannya sama Marvel Mel Kalau kamu lupain aku Jangan pernah ganggu aku lagi, Dit Mel Aku bersumpah Aku gak akan pernah untuk ngelepasin kamu, Mel Aku misah di sini Nh σας aku kan ngelepasin kamu Bersama sini Kami untuk ngelepasin kamu Kalau aku gak bisa milikin kamu Orang lain pun gak boleh untuk milikin kamu Mati kenapa ya? Kayaknya dia lagi ada masalah deh Masa gak ada hujan suruh ke taman Nangis-nangis lagi Pastinya lagi ada masalah nih ada apa ya? Dutepon kali ya Halo Marvel sayang Duh apaan sih Kesia Dateng-dateng teriak-teriak aja Kenapa sih dateng aja? Hah? Kaki tau udah kaget dateng lagi Eh kebalik udah dateng gak kagetin lagi Sayang Harusnya kamu seneng dong disamperin sama pacarnya Itu artinya aku cinta sama kamu Cinta kan bukan berarti harus dateng terus Kesia Emang iya? Sayang Temenin aku ke salon yuk Hah? Kesia kayak kamu gak pernah kenal aku aja deh Aku kan udah paling parma sama yang bencong Memang ada pengin bencong di calon gimana beyi Kamu mau aku diambil bencong? Gak mau kan? Yaudah gak usah ngajak aku ke salon Aduh Marvel gak usah berlebihan deh Ngapain aku cemburu sama bencong? Udah ayo pokoknya kamu temenin aku ke salon titik Marvel ngapain pake mikir segala sih? Ayo temenin aku Apa ini sih? Marvel ayo Apa keputusan aku ini salah Tuhan? Tapi aku bener-bener lega sekarang Aku seperti lepas dari beban aku Karena kehidupan aku selalu ditekan sama semua orang Mudah-mudahan ini adalah jalan yang terbaik buat kehidupan aku Kalo cuma masalah kayak ginian doang Ya gampang Ya ikutin aja apa kata hati kamu gitu Makasih ya Marvel Makasih ya Marvel Emang menurut kamu aku tuh cocok apa sama dia? Aku tuh pantas apa sama dia? Emang gak ya? Eh, eh kamu kenapa nih? Hah? Jangan-jangan kau menolak cintaku Jangan-jangan kau ragukan hati Lalu menanti kamu kan nepen-nepen aku sih please Tepen aku dong please aku gak tenang mah gila Sumpah gak tenang Sayang, gimana? Penampilan aku makin cantik kan? Iya Ehm, kamu suka kan sama rambut aku yang keriting-keriting kayak gini ya? Inner beauty-nya lebih keliatan dan lebih seksi kan? Kamu suka kan? Ya sukalah Hih, kamu kenapa sih nyuakin aku kayak gitu Marvel? Loh, kan aku jawab Loh gimana sih nyuakin apanya? Keisha, tenang Keisha, tenang Sabar, sabar Keisha, sabar Ehm, sayang Tadi mama aku telpon Mama aku ngajakin kita makan bareng sama mereka Mau gak? Udah Yaudah Kalau gitu kita berangkat sekarang, yuk Hah? Mau kemana? Ya ampun Marvel Tadi aku kan udah ngomong Mama aku ngajakin kita makan bareng di restoran Dibayarin, jutaan Ayo Kenapa ya? Selalu aja Di saat-saat seperti ini aku pasti terus-terusan keinget Marvel Apa aku telfon dia ya? Marvel Kamu kenapa sih keliatannya gak konsen gitu deh? Macet ya emang ya? Kapan nyampainya coba macet kayak gini ya? Ih, Marvel Aku udah ngomong berkali-kali tau gak sama kamu Kamu kenapa sih tulalit banget jadi orang? Aku tulalit deh Iya Iya, kamu tulalit Kamu kenapa sih? Lagi ada masalah di kantor sampai gak tenang kayak gitu Nggak tau deh kayaknya aku pengen sakit Nggak sakit deh enak badan Maaf ya Hah? Kamu mau sakit? Sayang, undengan kamu istirahat aja deh Kamu izin sama kantor Kamu tenang aja lah Perusahaan itu juga bakal jadi milik kamu Udah tenang, istirahat aja Orang punya papa, Pak Surya Gimana punya aku? Kamu ada-ada deh ngomongnya Uuuuuh, Marvel Kamu kapan sih pinternya? Kayak gak pinter-pinter deh dari dulu Aku bego maksudnya Kesya Aku bego aja banyak yang naksir Apalagi pinter Jangan-jangan ntar satu Indonesia naksir aku lagi Terus nama kamu paling belakang ntar Repot Ini aku bego sekali ya Biar kamu seneng Iya kan? Uuuuh Marvel Kamu turun dulu ya Aku mau parkir mobil Yaudah Halo, bodit kamu dimana? Marvel Aku lagi butuh bantuan kamu sekarang Kamu bisa nyamperin aku kan? Yaudah 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 ke sana sekarang ya Iya, iya Bisa, bisa Dadah Tidak, tidak, tidak Mau kemana? Ehm Aku ada urusan kantor mendadak nih Maaf banget, maaf banget Maaf banget, maaf banget Aku suruh ada kerja enggak Gak bisa ditinggal, sorry banget ya Bener kan feeling aku dari tadi kan Tulalit kan? Makanya, sorry banget ya Sorry, mat Aduh Aku mana sih itu orang? Meninggalin aja Buat ini Sssssd, eh Ada apa nih? Tungben, malam-malam gini ngoling aku Tolong mulai sekarang kamu jangan panggil aku dengan sebutan kayak tadi ya, Fel? Hah? Sebutan apaan? Bu Adit Kamu gak suka ya? Aku ngebu Adit. Iya. Aku lebih suka kalau kamu manggil aku nama, atau kalau lagi perlu aja kamu manggil aku ibu lah, gak apa-apa. Oh, oke deh melatih, sayang. Eh, kopeknya sayang. Kenapa sih? Manggil aku malam-malam? Perlu bantuan. Perlu Batman. Aku lagi sakit. Hah? Kamu sakit? Pantesan aja muka kamu pucut. Apaan sih? Sakit? Flu? Hah? Ma? Aku lagi sakit hati, Fel. Oh, sakit hati. Iya sih, karena penyedang ditemang gak enak ya, sakit hati ya. Lebih baik sakiti. Aku serius. Aku butuh kamu untuk menghibur aku sekarang, bukan malah ngeledekin. Emangnya aku pelawak, aku menghibur kamu. Eh, udah deh. Eh, kenapa? Eh, sebentar deh. Kamu kenapa sih? Berantem lagi ya, Ma? Adit ya. Melati, Aditi tuh cocok loh sama kamu. Dia tuh calonin suami kamu gitu loh. Kamu gak boleh dikira-kira gitu dong sama dia. Kenapa sih semua orang tuh selalu aja bilang aku cocok? Kalau aku tuh jodoh sama Aditi ya. Emang menurut kamu aku tuh cocok apa sama dia? Aku tuh pantas apa sama dia? Ya aku sih ketiket orang aja. Kata orang cocok, ya aku ketiket tadi ya aja. Emang gak ya? Eh, kamu kenapa nih? Eh, hanterin aku pulang ya sekarang. Ih, lagian sih. Kamu sakit ya? Udah tau sakit hati. Bukannya dirumah aja malah keluar-keluar. Begini nih jadinya pengen jatuh ya? Mari. Dasarnya gimana ini mau ketawa-tawa. Nyi, nyi, nyi. Udah, buang yuk. Taksi! Yuk. Taksi! Yuk, aku bantu. Sanya cedera. Yuk. Kau gadismu yang manis Coba lihat aku disini Kenapa sih? Kayak nyulik ya? Nanti. Ini mati kenapa ya? Kayaknya dia lagi rapuh banget. Jangan-jangan kau menolak cintaku Jangan-jangan kau ragukan hatiku Kau mau sender, sender aja gak apa. Mati. Ehm... Kau misalnya kamu sedih, kamu butuh hiburan, Atau mau sharing. Sharing aja sama aku. Gak apa kok. Aku siap ntarima sharingan kamu. Ya? Kau putuskanlah saja pacarmu. Lalu bilang I love you Padaku. Aku pinjem bahu kamu ya, Fel. Tidak. 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 gue sedih banget lo ngeliat dia kayak gini, kisian banget sih dia gue gak tegang ngeliat dia kayak gini, gue jadi pengen nangis Sampai jumpa Bagus lo ya, nyari kesempatan dalam kesembitan Loh apa sih? Loh apa sih lah banyak-banyak? Kurang? Dia yang nyekatin kamu ya? Eh, lebih dari gue takut sama lo Aduh, udah, udah Diam, aduh Iya apaan sih, kenapa sih pada berantem Udah, udah, udah Udah, udah Marvel, diem Diem aku bilang Melian sekarang kamu pulang ya Ini adalah masalah aku sama Aditya Kamu pulang sekarang Marvel, pulang Yaudah deh Aku pulang aja Eh, dia nyekatin dia ya Eh, ini gak ada urusannya sama lo Apa? Makanlah apa? Aduh, aduh Jadi ini semua karena Marvel? Kamu mutusin aku dan kamu nikah sama aku cuma gara-gara Marvel? Iya, jawab aku Mel Ini gak ada sakut pautnya dengan siapapun Ngetin satu hal sama kamu Sampai kapanpun aku gak rela kalau kamu sama Marvel Hah? Ternyata Melati pergi sama Aditya Berarti Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh Mel Aduh, Aura belum pulang juga Mel Gak ada kabarnya lagi Gimana ya? Mama Ma, Melati lagi capek banget Melati juga lagi gak enak badan karena tadi kebanyakan jalan-jalan Kalau Mama mau cerita, nanti aja ya, Ma Melati mau istirahat Mel, Mel Kalau kamu gak mau dengerin curhatan Mama Mama mesti curhat ke siapa lagi Kenapa sih anak-anak aku pada cuek semuanya? Marvel? Loh, Omainnya aku yang paling cantik di dunia kok belum bobo sih? Marvel, kamu kenapa? Habis berantem? Aduh, Marvel, kamu tuh sukanya ya Berantem terus, kenapa sih? Kamu sadar gak sih, Marvel Kalau sekarang ini kamu udah jadi anaknya siapa? Kamu bisanya cuma bikin malu keluarga ini aja Sadar gak sih kamu, Val? Oma Oma harusnya maklumin dong Mama lagi hamil Lagi ngidam Yaudah, ini kan bawaan adek aku gitu Aku jadi emosi bawaan yang ngeliat orang Maaf ya Anggi yang hamil kok kamu yang ngidam? Hah? Ya wajar dong Oma, lupa ya Aku kan anaknya mama Nah, aku sama mama itu punya ikatan yang sangat amat erat dalam ikatan batin Nah, mau gak mau ya udah Oma, kalau mama kenapa-napa ya aku ngerasain gimana-gimana juga gitu Ngerti kan? Yang oma tau si Marvel Kalau istrinya hamil, kalau istrinya hamil, suaminya bisa ikutan ngidam Tapi oma gak pernah denger Tapi oma gak pernah denger kalau ibunya hamil anaknya ikutan ngidam Aneh kan? Aneh kan? Tapi lebih lucu lagi kalau di rumah ini semuanya ikut-ikutan ngidam kayak Anggi Iya mama, lucu itu Lucu, lucu Lucu Dika Bagus lah, nyari kesempatan dalam semita Kasian Marvel Gara-gara aku dia harus nanggung semua akibatnya Maafin aku ya, Marvel Aduh Enak banget Sia Melati Siapa sih sedih nih gara-gara Adit Si Adit sih ada-ada aja Orang gak suka dipaksa So tau banget Biasa mas dia Sia Aduh Melati Kok bisa pas gini? Tidak enak Tidak enak Maafin aku ya Gara-gara aku Kamu jadi terluka sekarang Aku harus balas ya Apa ya katanya indah ya Kamu jangan khawatir aku Mel Justru aku yang lebih khawatir sama kamu Kalau kamu ada masalah Kamu kasih tau aku ya Aku gak mau liat kamu sedih lagi Melati yang indah Melati yang sel tersebut Marvelle Marvelle Kenapa sih cuman kamu satu-satunya orang yang cuman bisa bikin aku tenang? Cuman kamu yang bisa bikin aku senyum lagi, Vel Tapi kenapa Aditya gak bisa bikin aku seperti itu ya, Vel? Nama aku Marvelle Ow Muka gue kok masih sakit ya Si Aditya mukulnya kekencangan nih Muka lo kenapa, Vel? Habis ribut lo Biasalah, namanya juga B'Anci Suka berantem Tapi aku perhatiin Kayaknya lo sering deh Ditonjok Masa sih? Oh iya ya Kayaknya sih Pagi sayang Ya ampun Muka kamu kenapa sayang? Katanya dia habis ribut kes Habis ribut sama siapa? Kok mukanya bapak blur kayak gitu? Gak tau nih Tiba-tiba kena tonjok Sini-sini aku liat muka kamu Jangan, jangan, jangan Gak apa-apa Aku gak apa-apa Jangan dipegang Kalo dipegang sakit Gak apa-apa gimana sih sayang Aku bingung deh Kamu itu langsung ke kantor Atau berantem dulu sih? Ah Kesya Ini kan jangan kantor nih Kayaknya Gak etis deh Kalo kamu tiba-tiba ada disini Gak sih? Ntar takutnya Kinerja kerja aku Jadi agak-agak Terhambat Dan Menghambat semuanya gitu Mendingan kayaknya kamu pulang aja kali ya Lucu kali ya Kalo pulang Iya gak sih? Sayang Aku dateng kesini tuh Mau bawain kamu sarapan nih Aku udah masakin buat kamu Tau gak? Oh iya makasih Iya Sayang Aku pikir kamu harus istirahat deh Aku izinin ya sama om surya Supaya kamu bisa pulang Terus kamu istirahat di rumah Dan aku temenin ya sayangnya Mau ya? Aku antarin keluar yuk Lucu aja diusir susah banget sih Pagi Bu Melati Eh Melati Eh Bu Eh Ah bingung deh Marvel Aku minta maaf banget ya Soal semalam Mudah-mudahan Kejadian kayak semalam itu Gak akan ada terulang lagi Apaan sih? Yaelah Maafnya berkali-kali Kelebaran aja Minaladin mulu Ya enggak Aku gak enak aja Soalnya muka kamu Kayak begini kan Ya gara-gara aku juga Gak apa-apa lagi Wajar lah Itu kan namanya adik cemburu Dan aku sebangga loh Adik nyemburuin aku Artinya aku lebih oke daripada dia ya kan Dia takut Kiran kamu gara aku ya kan Tapi kamu itu jangan selalu ngalah dong Kamu jangan diem aja Memang sih ada saatnya kita itu untuk mengalah Tapi kalo kamu kayak begini terus Bisa-bisa kamu selalu diinjek-injek sama orang lain Kalo buat kamu Ditonjem berkali-kali dong sih gak apa-apa buat aku Aditya itu Memang gak akan pernah bisa seperti Marvel Marvel bener-bener bisa bikin aku hidup tenang Eh, apa kemana nih? Udah diem Kamu jangan beri ketanya Kamu duduk kesini, kamu duduk kesini ya Udah-udah diem aja Kamu diem sih Ini gak apa-apa kok serius deh Gak apa-gimana orang umar kayak begitu Mau, 10 hari lebam-lebam Meletik gak usah lah Aduh Aduh Dikit-dikit fail, dikit fail Nanti lama-lama udah gak apa-apa kok Walau ku tahu bahwa dirimu Sudah ada yang punya Namun kan ku tunggu Sampai kau mau Jangan-jangan kau tak terima cintaku Jangan-jangan kau hiraukan pacarmu Putuskanlah saja pacarmu Langgu bilang I love you Jangan-jangan kau menolak cintaku Jangan-jangan kau hiraukan pacarmu Putuskanlah saja pacarmu Langgu bilang I love you Aku jadi canggung gini sama dia ya Kok aku jadi kayak gini ya sama Rafael Jangan-jangan kau menolak cintaku Jangan-jangan kau ragukan hati Iya, Ma Mel Mama bingung nih Mau curhat sama siapa Emangnya ada apa, Ma? Sampai detik ini Mama belum dapat kabar dari Aurel Gimana ya kau terjadi apa-apa sama dia? Mama khawatir banget Aduh, Ma Kadika aja ya suaminya Aurel tuh biasa-biasa aja Tapi kalau malah Mama sih yang panik Ma Aurel itu udah besar Nanti kalau misalnya dia ada apa-apa Atau dia ada bosan di luar Juga dia udah pasti pulang bersendiri kok, Ma Yaudah, Ma Melati kerja dulu ya Udah, Mama Hai Hai Kok aku jadi canggung gini sama dia ya? Kok aku jadi kayak gini ya sama Rafael? Mel, ini laporannya Makasih ya Mel Kamu masih sakit ya? Muka kamu pucat banget Melati kan mas sakit Tuh, Benfel Kamu sebut nama Melati Biasanya Kalau kamu panggil Melati dengan sebutan Bu Aditya Bu Komandan Bu Bos Gitu, ya kan? Gak boleh Orang namanya Jemlati Bukan Bu Aditya Namanya kecuali Aditya Gue panggil Bu Aditya Memelati kan? Iya juga ya Kita makan siap bareng yuk Kan udah lama di marketing gak makan bareng Yuk, 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 yuk Makan bareng yuk Emangnya Cashnya gak ngantar makan siap buat kamu, Vel? Eeeh Emangnya Cashnya kayak catering apa? Ngantar-ngantarin makanan Udah ada aja Marvel sama Melati enak ya Punya pasangan yang berhatian Coba gue punya pacar kayak gitu Enak banget tuh Aduh, kasihan ya Gak punya pacar Hehehe Bisa aja kamu sis Eh, yaudah kita makan siang sekarang yuk Iya, yuk Berangkat aja yuk Yuk Ngoce mulu gak makan-makan nih Halo Iya, Tante Marvel Sekarang juga saya tunggu Di kafe deket kantor kamu Penting Oh, iya Tante Iya Marvel pasti lagi dapet Khafe deket kantor dari Keisha Eeeh, semuanya maaf banget nih Gak bisa ikut makan siang bareng Ada keperluan mendadak Dan kayaknya agak penting Sorry ya Tuh kan Pasti janjian sama Keisha ya kan Melati Aku pergi dulu ya Sorry aku gak bisa bareng Bye Hey Ah, hai Tante Ada apa sih? Kayak Tante hobi banget deh Nelfon aku Ngajakin aku ketemuan di restoran Dan aku gak tau tentang apaan Padahal aku Kayaknya gak kita risan deh Tante Au Kenapa sih? Oh ditampar Datang-datang ditampar Kasih minum kek Apa kek? Hah? Sakit tau Kamu ini bener-bener gak tau diri ya Jadi orang Kenapa kamu masih ngegodain Melati? Padahal saya udah berkali-kali Bilang sama kamu Supaya kamu jauhin dia Hah? Yang ngegodain siapa? Emangnya dia apaan Di goda-goda? Awas ya Kalau sampai terjadi sesuatu Sama Aditya dan Melati Kamu akan langsung berurusan sama saya Sama Aditya dan Melati